oke udah jam 1 kita bisa mulai ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahun sejahtera dan salam sehat untuk kita semua kembali lagi Origin dan IGIKO menghadirkan acara investment talk bulanan kali ini mengambil tema opportunities amid turbulence terjemahan bebas sama kesempatan dalam kesempitan kali ya karena di market selalu ada kesempatan di segala suasana market mau naik mau turun mau lagi floating semua selalu ada kesempatannya nah hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya ada empat pembicara ada Hendry Wijaya dari Sukor Sekuritas kemudian ada Brojek Nanti kamu memperkenalkan diri pakai nama sebetulnya ya Brojek dia chief analisnya sahamologi kemudian ada Agung Ramadoni head of equity berdikari manajemen investasi juga ada Jani Hai Cijani cantik capital market practitioner dia investor yang setiap hari nontonin screen dan selalu nyopet dengan cuan yang gede-gedean ya dia sebenarnya bukan kelas copet nih mesti udah kelas rampok kemudian karena udah gak nyopet ya saiznya udah gede siang hari ini kita akan mulai dari jam 1 sampai jam 3 insya Allah jam 3 udah selesai ya semoga teman-teman bisa memberikan sharing touch informasi yang bisa menjadi inspirasi untuk kita besok ketika mau memutuskan mau beli saham apa atau mau jual saham apa dengan kondisi market yang sekarang memang rada-rada menyebalkan ya lumayan lama dalam ketidakpastian dari mulai Ukraina perang sama Rusia kemudian sekarang ada krisis energi ada krisis pangan ada inflasi gila-gilaan di Amerika dan di seluruh dunia juga ada yang terbaru tuh kemarin adalah kenaikan harga BBM ya BBM subsidi ya dari lokal kita sendiri ada deflasi catatan deflasi di Agustus rada rada mengagetkan dan dua berita yang lumayan gak terlalu mengagetkan ya udah terprediksi tapi lumayan bikin shock adalah kenaikan akhirnya BI menaikan suku bunganya dan kelihatannya prediksinya dari teman-teman ekonom dan analis sampai dengan akhir tahun mungkin masih akan ada lanjutan kenaikan BI rate di kita untuk menyesuaikan diri dengan inflasi dan kenaikan suku bunga di Amerika hari ini teman-teman aku tuh suka dengerin si Henry kalau pagi-pagi ceritanya suka seru-seru makanya aku suka bilang pesuara kali ini ajakin Henry jadi kita dapat cerita seru lagi hari minggu karena bahasa-bahasa dari makroekonomi lumayan heavy buat teman-teman terutama investor retail kali ini harus diterjemahkan dengan baik dan aku ngeliat Henry kalau cerita bisa membuat investornya lebih mudah untuk mengingat apa yang terjadi dan what should we do ketika banyak hal-hal yang secara makro terjadi kalau cuma-cuma scalper mungkin gak perlu banyak paham tentang makro tapi kalau untuk teman-teman di asset management teman-teman di institusi keputusannya mungkin akan relate sama kondisi makroekonomi yang ada oke opening aku sekian tapi sebelum kita kita boleh foto bentar aja ya kos mau foto sekarang boleh mau nanti juga boleh mbak nanti aja ya tunggu abis entry aja ya ini baru 33 orang oke seperti biasa nanti teman-teman narasumber empat teman narasumber kita akan sharing paparannya 20 menit sampai dengan 25 menit kemudian kita akan buka tes di Q&A setelah tanya jawab kita akan membagikan e-certificate dari origin dan IGU kepada empat narasumber kita hari ini kemudian ada hadiah yang akan dibagi-bagikan oleh Caca dan Kuswara hadiahnya hari ini banyak aduh kalau hadiahnya banyak suka pusing bagi-baginya biarin aja si Caca yang pusing ada reksadana dari dari BMI dari berdikari manajemen investasi dua reksadana saham satu reksadana Indo Pasar Uang kemudian satu reksadana Indo Obligasi Mantap masing-masing nilainya adalah 250 ribu rupiah kemudian ada aplikasi sahamologi ada tiga aplikasi sahamologi yang akan diberikan kepada tiga penanya terkait kemudian ada free access BBK premium dan motion trade living trading untuk satu bulan buat lima orang kemudian ada wah ini yang gue suka tiga paket bebek dari Cijani karena Cijani ownernya BBK yang BKB ada tiga yang akan diberikan juga kepada penanya terbaik dan dua voucher OVO senilai 250 ribu rupiah diberikan juga kepada penanya terbaik ini totalnya berarti ada tiga belas teman-teman yang mau bertanya silahkan nanti cantumkan pertanyaannya di kolom chat yang ditujukan kepada siapa ya pertanyaannya kepada narasumber yang kalian menanyakan supaya kita bisa pilih mana aja yang bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah disediakan oleh Origin dan IEGO teman-teman teman-teman juga bisa mengikuti follow medsosnya narasumber-narasumber yang ada hari ini nanti koswara akan posting di room chat telegram mana yang bisa di follow kemudian instagram apa aja yang bisa di follow juga kalau ada yang lain kalau ada tiktok juga boleh tiktok tapi tiktoknya jangan isi joget-joget tiktoknya isinya sharing tentang market oke kita akan mulai dengan pembicara kita pertama silahkan Henry terima kasih Ibu Sintiana Dayek terima kasih banyak salam kenal buat seluruh teman-teman The Origins dan juga pembicara-pembicara yang luar biasa yang saya hormati pada pagi hari ini ada project Pak Agung Ramadoni Ibu Jani sudah sama-sama join di weekend ini untuk kita bisa sama-sama sharing saya juga ingin belajar banyak dari teman-teman semua baik saya sambil buka screen saya ya ini oke baik nah hari ini tentu setuai dengan tema tadi Ibu Sintia sudah bilang kesempatan dalam kesempitan apakah memang masih ada saat ini kita akan coba bahas sebentar lagi teman-teman jadi memang kalau kita buka berita dalam beberapa waktu terakhir ini beritanya itu selalu ya media itu selalu kasih tahu saat yang tepat untuk keluar dari market pokoknya kapanpun dari zaman pandemi habis pandemi masuk kita ingat waktu itu ada kasus properti di Amerika ya Evergreen collab dibilang bakal ada bisa dampak sistemik terus gak lama tiba-tiba ada bilhuang ada waktu itu ini ya margin call itu juga dibilang waktu depan market gak aman terus inflasi tinggi udah inflasi tinggi Omicron masuk Delta dulu sebelumnya baru Omicron habis Omicron sekarang kita disuguhkan dengan kenaikan suku bunga The Fed kayaknya market itu tempat orang-orang depresi kalau lihat berita karena berita itu selalu silih berganti pandeminya ada dibilang bakal krisis pandeminya berakhir bukan berakhir ya maksudnya sudah landai ekonomi mulai dibuka dibilangnya inflasi tinggi tiba-tiba dibilang suku bunga naik jadi kalau kita buka berita ini kalau teman-teman lihat one day ago one day ago pokoknya semuanya bicara ini berita terbaru semua nih ya pelaku pasar makin was-was rupiah terpuruk ke-149 The Fed disebut bakal depreciation suku bunga The Fed bisa di atas 4% nah sekarang pertanyaannya adalah benar gak sih kalau kita lihat berita kayak udah gak ada kesempatan lagi di market itu yang jadi masalah nah kemarin ada satu speech daripada Pak Jerome Powell ini adalah gubernur Pak Hendrali Amerika coba kayak ada blog beberapa kata-kata penting dia bilang ketika interest rate dalam posisi tinggi ketika suku bunga Amerika akan dijaga di level tinggi ini akan membuat growth di Amerika akan melambat terus juga market labor ini juga akan mulai ini ya softening akan melambat jadi penyerapan tenaga kerja akan gak akan sekuat sebelum-sebelumnya untuk supaya inflasi itu gak naik ini akan membuat beberapa pihak itu akan suffering ngalamin pain akan ada sektor yang kontraksi jatuh sehingga itu adalah harga yang harus dibayar katanya untuk bisa mengurangi inflasi nah tapi kegagalan ini nanti semua biaya yang kita bayar ini akan membuat sesuatu yang lebih baik untuk jangka panjang ini speech daripada Jerome Powell kalau kita highlight dari beberapa kata ini berarti memang Amerika itu sudah expect bahwa mereka itu akan ngalamin penurunan lebih dalam atau pertumbuhan ekonominya akan softening akan melambat nah sekarang di market hanya dua hal yang diperhatikan sebenarnya apakah resesinya sedalam yang dipikirkan market nah kalau sampai lebih dalam dari pendidikan market itu market jatuh tapi kalau ternyata turunnya gak seperti expect market ini akan ada recovery sebentar lagi yang kedua ketika inflation Amerika ternyata di expect tidak setinggi yang diperkirakan ini juga akan bikin market itu akan recovery nah cuma dua hal ini yang harus kita perhatiin sekarang nah kita akan coba lihat pertama ternyata sampai tanggal 21 September ini dari polling-polling di Amerika fat meeting untuk target 21 September semua para analis melakukan kasih suara mereka bilang kemungkinan suku bunga Amerika akan naik 50 basis point itu sebesar 43% dan 75 basis point kenaikan itu probabilitasnya 57% tentu kalau sampai 50 basis point market akan happy karena ternyata the fat gak sampai agresif agresif banget tapi ternyata memang udah di expect naiknya 57% potensinya adalah naiknya 75 basis point lebih besar kemungkinan naik 75 basis point atau 0,75% kalau sekarang suku bunga the fat ada di 2,5 berarti ada di level 3,25 setelah September ini kalau betul naiknya 75 basis point nah sekarang apakah kalau kita lihat di sini market memang semengerikan itu buktinya tadi Henry bilang 75 basis point itu lebih gede potensinya berarti kan the fat masih gila-gila agresifnya untuk naikin bunga tapi kalau kita perhatiin tadi perhatiin tanggal 26 September Jerome Powell habis speech kayak kemarin coba kita lihat apa yang terjadi saya tunggu ya sebentar nah ini probabilitas kenaikan 75 basis point ini itu sebenarnya turun kalau kita lihat nih ada tulisan one week one week itu 26 Agustus kenaikan 50 basis point itu awalnya probabilitasnya 39% setelah 26 Agustus hari ini probabilitasnya naik dari 39% potensinya naik jadi 43% bayangin habis speechnya Jerome Powell malah kemungkinan naik 50 basis point potensinya naik tapi yang awalnya 75 basis point orang expect kemungkinannya 61% ekspektasinya turun probabilitasnya dibilang tinggal 57% kalau kita lihat disini market expect akan mulai agak ragu kayaknya sih bukan 75 basis point walaupun potensi gedenya di 75 basis point tapi kelihatannya nggak sampai ke sana arahnya nah sekarang kenapa bisa terjadi seperti ini padahal Jerome Powell bilang ini akan dijaga suku bunga tinggi di level yang lama agak lama untuk membayar inflasi yang tinggi kalau kita perhatikan teman-teman setelah pengumuman Jerome Powell coba teman-teman perhatiin ini Powell di tanggal 26 Agustus US 10 year 33 yield yieldnya obligasi Amerika yang 10 tahun itu justru stagnan kalau orang teknikal bilangnya ini adalah doginya jadi ini nggak terjadi kenaikan atau penurunan yang berarti padahal kalau suku bunga naik mestinya ekspektasi orang ke obligasi pemerintah itu harusnya naik karena nggak mungkin obligasi masa yieldnya di bawah suku bunga betul nggak ini yield obligasi 10 tahun sekarang di 3,28 padahal kalau naik 75 basis point berarti suku bunga Amerika di 3,25 masa masa iya US 3,3 yield di bawahnya suku bunga nggak nggak mungkin mestinya nah tapi kalau dilihat setelah speednya Jerome Powell tidak terjadi kenaikan yang signifikan di 10 year 3,3 yield ini ada sesuatu mestinya melonjak kok nggak melonjak nah kita lihat yang 2 tahun kalau yang 2 tahun mestinya akan lebih peka kita cek yang 2 tahun ternyata yield obligasi 2 tahun Amerika yang harusnya volatil sekali karena yang 2 tahun jangka pendek dia akan naiknya lebih kencang volatilnya ternyata setelah Powell speech coba teman-teman lihat hanya naik sedikit tidak sampai melonjak tinggi kayak yang mungkin kalau kita lihat di Agustus awal-awal setelah pengumuman inflasi di Amerika coba lihat chartnya terjadi tinggi sekali kenaikannya tapi ini enggak bahkan sekarang lihat update yang terakhir hari Jumat terjadi beris engalfing kalau di dalam teknikal habis beris engalfing apalagi di level resisten kemungkinan besok bakal turun nah ini terjadi beris engalfing ada sesuatu kenapa market bisa probabilitas naik 50 basis pointnya bertambah optimis ditambah US Yield Tresery tidak terjadi lonjakannya signifikan ada sesuatu ini berarti market tidak panik panik banget kalau kita perhatiin disini kalau panik pasti US Yield Tresery akan dijual karena orang akan sell off pasar obligasi mereka akan jual obligasi obligasi harganya jatuh Yield nya naik karena orang lebih pilih suku bunga akan naik terus mendingan duitnya taruh dulu di pasar uang yang bunganya akan naik akan makin menarik nah tapi ini tidak terjadi sekarang kita akan coba lihat ada apa sebenarnya dengan kondisi saat ini yang kita perhatikan sebentar ya nah ada break even rate ini adalah ekspektasi market terhadap inflation 5 tahun kemudian 5 tahun dari sekarang kalau kita lihat sejak Januari sampai bulan Maret ini terjadi peak kenaikan 5 year break even rate nya di level 3,6% setelah bulan Maret terjadi sedikit demi sedikit terjadi pelemah dan sekarang ada di level 2,52% per 1 September 2022 berarti kalau kita lihat by technical ini kalau dilihat sekiranya orang-orang technical gak usah tarik garis udah tau ini namanya downtrend namanya downtrend low high low high dan lower low nah sekarang ini udah terjadi ini kalau kita lihat chart nya ini udah downtrend dan turun terus 5 year 3,3 break even rate sekarang targetnya 5 tahun lagi inflasi udah gak tinggi hanya 2,52% terminal rate nya makanya perhatiin kenapa bisa setiap kali 10 year trisery amerika nyentuh 3,4 3,5% langsung jatuh tiap kena 3,35% langsung jatuh dan sekarang ada di level 3,2 kenapa bisa terjadi seperti itu karena 5 year trisery break even rate nya ekspektasi market hanya sampai 3,6% maksimal mereka melihat leading indicator ini salah satunya kenapa sehingga orang setelah lihat leading indicator ternyata ekspektasi inflation itu gak setinggi yang dipertirain makanya market kelihatannya udah gak panik lagi dengan Jerome Powell punya speech dan macem-macem sekarang kita coba lihat slide berikutnya apa sih pendorong utama inflasi amerika kalau kita lihat inflasi amerika di bulan julie itu 9,1% rekod tertinggi setelah itu mulai softening ke 8,5 habis 8,5 kalau teman-teman lihat Dow Jones S&P 500 Nasdaq recovery kencang mereka setelah itu habis Jerome Powell kemarin ngomong terjadi pelemahan lagi tapi kita sekarang coba lihat ada 4 elemen pendorong inflasi amerika makanan energi perumahan sewa rumah dan lain-lain dan supply chain disruption ada masalah di rantai pasokan di global kita tahu lah Indonesia kemarin sempat larang CPO dan minyak goreng untuk diekspor ada juga kita sempat ngelarang ekspor batu bara di awal tahun terus juga kita India sempat ngelarang ekspor gandum Ukraina Rusia perang pada nge-ban ekspor batu bara mau ekspor gas dari Rusia ke Eropa ditahan kita lihat supply chain dunia ini keganggu nah sekarang 4 variable ini harus kita perhatiin apakah betul 4 ini masih ngedorong inflasi lebih tinggi nah sekarang kita akan coba lihat beberapa hal pertama ada satu bicara tentang harga food makanan ada satu ETF di dunia namanya DBA kalau teman-teman buka ya di trading view itu namanya investco DB agriculture fund jadi dia khusus ETF yang memasukkan semua instrumen agriculture ada padi kopi makanan-makanan gula jagung gandum semua agriculture jadi satu ETF kalau kita lihat sejak November sampai hari ini mereka awalnya uptrend kita bisa lihat ada garis uptrend disini saya buat tiba-tiba patah nah dalam technical udah patah ada gap lagi udah ada gap ini berarti turunnya dalam banget jatuh di bawah moving average 200 sekarang kena moving average 200-nya jatuh lagi tapi masih downtrend nah sekarang kalau kita lihat berarti dari segi harga makanan terjadi pelemahan dan sekarang kepukul sama MA200-nya jadi resistant di ETF ini berarti harga agriculture dari sisi makanan kita udah lihat ini bisa dikatakan udah arahnya ke downtrend karena sudah matahin uptrend-nya dan sudah matahin MA200-nya sudah di breakdown nah yang kedua kita coba lihat sekarang ada yang namanya kalau energi ada yang namanya DBC ini adalah ETF seluruh komoditas ada energi ada coal ada nickel dan kawan-kawan seluruh komoditi ETF-nya dinilai sama ternyata uptrend-nya sudah patah sejak bulan Juni akhir di Juni akhir mereka jatuh dan sekarang ketahan di MA200-nya tapi belum sampai jatuh di bawah MA200-nya tapi MA200-nya jadi support berarti tinggal kita lihat kalau komoditi harganya jatuh di bawah MA200 berarti ini juga akan jadi sinyal bahwa ke depannya ekspektasi market terhadap harga energi juga akan jatuh nah sekarang kita akan coba lihat teman-teman mungkin di akhir tahun ini kita melihatkan memang biasa permintaan batu bara lebih tinggi karena lagi musim winter di negara barat di Asia juga ada winter sehingga butuh energi lebih besar makanya biasanya menjelang Desember harga batu bara memang terjaga tinggi dan sekarang betul harga batu bara lagi sadis-sadisnya 435 dolar per metric tonnya nah sekarang kita coba lihat apa yang terjadi di Amerika ternyata mortgage demand yang tadi dibilang salah satu pendorong inflasi Amerika tadi makanan udah kita lihat udah down rent dari harga energi sudah lumayan jatuh tapi belum sampai turun di BOMA 200 tapi harga perumahan ternyata berita CNBC Internasional bilang mortgage demand falling to lowest level dalam 22 tahun permintaan property itu jatuh sekarang kedua pending home sales itu turun 20% kalau permintaan rumah jatuh maka harga rumah yang mestinya bisa naik lebih tinggi akan ketahan karena permintaan turun nah sekarang coba lihat new home sales itu turun tuh lihat secara chartnya jatuh permintaannya ini juga karena US mortgage itu suku bunga KPR di Amerika udah naik terus ya di 5,66% jadi orang lihat sekarang aduh gak menarik lah buat kita beli dengan bunga semahal ini sedangkan permintaan semua lagi turun harga rumah ini agak susah nih bisa naik tapi ya naiknya gak akan sekencang sebelum-sebelumnya kalau saya lihat disini ini juga salah satu pendorong kenapa inflasi gak akan naik terlalu tinggi keempat dari sisi supply chain ternyata ada satu indeks namanya supply chain strain index jadi ini adalah indeks yang menggambarkan ini ya batasan atau tekanan terhadap supply chain itu udah turun 3 bulan berturut-turut berarti sekarang supply chain itu mulai agak reda gak sekencang beberapa waktu sebelumnya terus disini ada yang namanya ocean shipping range itu drop sampai harganya itu nyentuh level tahun 2021 bayangin kalau sampai harga pengiriman logistik laut itu turun berarti ini supply chainnya udah mulai lancar kalau kemarin bisa tinggi kenapa peti kemas terjadi kelangkaan ya dan sekarang beda malah harga turun berarti ini secara supply chain ini udah terjadi semakin membaik nah ini 4 sektor yang membuat inflation di Amerika ini mestinya kalau kita lihat data-data ini tidak akan setinggi yang kita perkirakan untuk terus naik dalam jangka panjang nah sekarang kita lihat ada satu data ini tentang data inventory to sales jadi ini adalah bicara tentang jumlah pasokan barang dagangannya retail-retailer di Amerika ternyata sekarang terjadi overstock sebanyakan barang dagangan kalau barang dagangan sekarang kebanyakan gimana mau jual lebih mahal sekarang aja belum laku otomatis harga gak mungkin bisa naik lebih tinggi karena barangnya overstock nah disini ditulis 8 Juli beritanya bilang gini di Wall Street Journal retailer besar itu terkena pukulan karena overstock barang mereka kebanyakan siapa aja pemainnya ternyata di dalamnya ada target corporation ada Walmart wah Walmart perusahaan gede banget ya di dunia retail yang sangat besar Call Corporation dan Macy ini adalah 4 retailer yang overstocknya banyak banget nah inilah salah satu kalau ini overstock gimana inflasi bisa naik lebih tinggi ini akan ngejaga inflation untuk susah untuk naik lagi ke depannya nah sekarang kita coba lihat ternyata bukan cuma Amerika ternyata Yahoo Finance mencatat global supply chain tekanannya semakin rendah sekarang indeksnya turun ke 1,84 supply chain dunia sekarang jauh lebih stabil China udah buka lockdownnya perlahan-lahan otomatis sekarang semi konduktor pun mulai lancar sekarang global supply chainnya mulai bagus nah sekarang penjualan otomotif coba lihat sekarang penceng lagi nah sekarang kita coba lihat lagi ya beberapa hal teman-teman apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini kalau inflation menyentuh puncak susah untuk naik tapi mulai apakah kita bisa beli sejarah mencatat ini coba lihat ada inflation rate yang di sebelah kiri catnya yang warna biru itu inflation yang di atas namanya price earning ratio kalau price earning ratio jatuh berarti kalau dia jatuh makin harga ini bisa dibilang harga saham itu lagi naik nah ini kita coba lihat sekarang setiap kali inflation ini sekarang kondisinya nyentuh ini turun lihat coba PI makin tinggi sorry tadi terbalik PI makin tinggi makin mahal harga saham berarti price dibanding earningnya makin mahal coba lihat setiap kali inflation rate turun dari 11% ini lihat peaknya level tertinggi inflation ketika turun PI naik setiap kali inflation turun PI itu akan naik artinya apa setiap kali inflation mulai redak saham akan mulai terjadi rally kenceng coba lihat di sebelah kanan ada dua merah dan hitam yang hitam itu inflation rate yang atas yang merah ini adalah yang merah ini data S&P 500 index coba lihat ketika hitam itu mulai di atas dan dia mulai turun lihat merahnya mulai naik dan kencang setiap kali inflation nyentuh puncak dan turun langsung S&P akan ngerespon dengan kenaikan tiga kali ini kalau kita lihat disini lihat yang saya bulet-buletin yang sebelah kanan ini setiap kali inflation meredak langsung merahnya naik kencang artinya apa setiap kali inflation mulai redak ini opportunity buat masuk ke market buy teman-teman jangan nunggu berita udah bagus kalau berita udah bagus market udah tinggi banget tidak pernah dalam sejarah boleh dicatat tidak pernah dalam sejarah ada kejadian market naik ketika berita itu sudah bagus baru bottomnya selesai gak pernah bottom selalu selesai ketika berita bad news masih ada kita buktikan kemarin waktu pandemi di bulan Maret tanggal 3 terjadi crash karena orang Indonesia udah mulai kena covid 2 orang dari Depok waktu itu tapi lihat tanggal 23 Maret langsung market recovery kencang apakah 23 Maret sudah ada yang namanya vaksin PSBB dibuka gak ada PSBB baru dimulai vaksin boro-boro gak ada beritanya sama sekali pengusaha masih teriak-teriak ketakutan semua tapi IHSG itu menyentuh level bottom dan dalam 8,5 bulan langsung kembali ke level pre-covid hanya dalam 8,5 bulan nah sekarang jadi kalau kita lihat di sini ini opportunity sebenarnya apakah sekarang down rent-nya sudah selesai ya saya bisa bilang belum by technical tetapi teman-teman sudah bisa kalau kita mau invest ini saya rasa kondisi hari ini itu menjadi opportunity yang sangat bagus buat teman-teman masuk sekarang kita akan coba lihat ini ada satu kondisi ketika setiap kali Amerika lagi ada mid-term election atau di tengah-tengah daripada pemilihan presiden berikutnya di Amerika di tengah-tengahnya siklusnya sama setiap tahun 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 setiap kali nyentuh bulan Oktober kliennya naik sampai bulan Mei di sini juga diperkuat sama S&P 500 Index setiap kali average mid-term election Mei sampai September itu terjadi sideways tapi setelah Oktober mereka akan mulai naik terus sampai bulan terus-terusnya jadi sekarang pun lihat kondisi market itu agak sideways udah berapa bulan terakhir di Amerika nah nanti akan kita akan masuk bulan Oktober sebentar lagi sekarang udah September kalau kita lihat pattern ini sama-sama mid-term election ini menjadi opportunity buat teman-teman bisa baik saya nggak bisa bilang ini pasti terjadi nggak bisa nggak ada orang yang saya sedewa itu bisa ngeliat siapa yang bisa mungkin Taiwan sama China kapan meletus perangnya kita nggak tahu kemarin Korea Selatan sama Korea Utara ancam-ancaman kita juga nggak ada yang tahu apakah perang ini akan terjadi apa nggak berusia Ukraina apakah akan makin panas kita juga nggak ada yang tahu kita bukan dewa tetapi kita bisa lihat berbagai indicator dan pola-pola yang terjadi saat ini ini semua dalam track untuk bisa kita lihat ini adalah opportunity kita buat masuk sekarang kita akan coba lihat bubble apa stakflasi nah ini kan yang paling ditakutin lihat beritanya kata bapak Robert Kiyosaki saya kenal dia sayang dia nggak kenal saya nah dia bilang begini the biggest crash in the world history akan segera terjadi wah market akan jatuh terbesar peristiwanya dalam sejarah terjadi kejatuhan market the crash of a lifetime wah luar biasa ya judul-judulnya menakutkan sekali be careful biggest crash in the world wah ini beritanya semua bicara tentang ketakutan dan pesimisme bubble atau stakflasi pertanyaannya banyak orang bertanya kayak begitu sekarang kita akan coba lihat ternyata pasar di Amerika ini lagi kuat-kuatnya sekarang bahkan employment data pengangguran di Amerika sekarang di level 3,7% ini sudah sesuai dengan targetnya bank sentral Amerika jadi kalau dia naikin bunga mestinya akan lebih kuat the Fed makanya berani banget sekarang naikin bunga karena dia lihat pasar tenaga kerjanya lagi kuat-kuatnya ini akan bisa nahan perlambatan ekonomi gara-gara kenaikan suku bunga dan lihat jobless claim tingkat orang yang ngeklaim nganggur orang yang mengakui dirinya nganggur itu turun sampai di bawah 5 ribu nah jadi tinggal sekarang Agustus bahkan cuma 232 ribu orang yang ngeklaim nganggur orang baru nganggur yang baru jadi makin lama makin jatuh nah ini berarti kan pasar tenaga kerja luar biasa kuat terus lihat kalau betul ini akan bubble coba lihat setiap kali tahun bubble-bubble sebelumnya tahun 2000 terjadi bubble.com di Amerika lihat operating earning itu negatif lihat tahun 2000 operating earningnya negatif coba lihat ketika di bulan 2008 subprime mortgage krisis property di Amerika operating earning dari perusahaan S&P 500 500 perusahaan terbesar di Amerika negatif apakah hari ini kondisinya sama ketika pandemi negatif tapi sekarang Q2 positif berarti operating earning laba operatingnya ini positif beda sama bubble-bubble sebelumnya ketika perusahaan rugi-rugi rugi-rugi wah takut semua sekarang beda justru naik nah sekarang kita lihat data berikutnya ternyata 80% di data Q2 kemarin 80% perusahaan di S&P 500 itu kasih surprise earning artinya kinerja labanya di atas ekspektasi analis 80% dari kinerja perusahaan S&P 500 80% di atas ekspektasi para analis 20% di bawah ekspektasi analis berarti lebih buruk tapi kalau lihat di sini bagus banget 80% perusahaan ekspektasinya naik lebih tinggi daripada analis bilang nah ini kayaknya cuma 5% nih eh ternyata kenyataannya naiknya 7% itu namanya earning surprise 80% di atas target para analis bagus berarti dimana tanda-tanda bubble-nya biasa bubble juga terjadi karena orang gak ngasih tahu siapa sih yang nyangka bakal bubble 2008 semua orang itu mendewa-dewakan properti kok terjadi krisis baru orang ngomong kalau semua orang ngomong bakal crash biasanya crashnya gak kejadian coba lihat deh tiap kali orang ngomong market crash crashnya gak kejadian tapi coba kalau orang bilang semuanya bagus bagus tahun lalu bitcoin bagus art investment ya sailor wah ini camat patiapia wih semua orang-orang hebat di dunia beli bitcoin beli bitcoin beli bitcoin kamu gak beli bitcoin cupu bukan pemain kamu bukan anak-anak milenial udah jaman kakek-kakek udah tapi ternyata teman-teman bisa lihat ternyata bitcoin hari ini harganya 300 juta dari harga hampir 1M setiap kali orang mau lagi bagus-bagus ngomong itulah yang harus hati-hati kalau orang semua bilang market crash biasanya gak kejadian nah sekarang kita coba lihat ternyata ternyata ada satu ini dari atlanta the fed atlanta fed ini setiap bulan akan kasih forecasting dari data-data semua lead indicator yang dia punya mereka ini luar biasa bagusnya data di amerika makanya saya suka lengkap banget data dia dia akan ambil semua lead indicator lalu dibikin forecastnya ternyata coba lihat di bulan september kata atlanta fed setelah dia kumpulin data dari semua sektor manufacturing international trade employment situation terus dari data equipment terus ada government export import semua digabungin datanya di bawah coba teman-teman lihat maximum forecast of real GDP growth mak optimisnya tumbuh 2,6% tapi coba lihat pesimisnya apakah negatif pesimisnya enggak pesimisnya minimum forecast of real GDP growth Amerika hanya 1,3% dimana ketakutannya karena semua growing sampai minimum forecast pesimisnya pun plus bukannya negatif kalau pesimisnya negatif mungkin ada tanda-tanda ke sana minimumnya aja plus 1,3% makanya kalau lihat di sini sebenarnya market itu dalam recovery yang sebenarnya kelihatan ketara asal kita lihat data-data di indicatornya nah sekarang kita coba lihat ada satu data penting apakah ini bubble apa enggak pertama ternyata debt service ratio ini adalah tingkat mereka itu punya pendapatan bayar hutang cicilannya berapa persen tahun 2012 di level 9% orang punya gajah pendapatan 9% jadi bayar cicilan sekarang udah turun jadi 7,4% berarti sekarang beda orang enggak utang jor-joran suku bunga naik apakah benar tiba-tiba orang pada gagal bayar dengan kawan-kawan potensinya lebih kecil karena debt service rasio dari rumah tangganya itu udah turun cuma 7,4% kedua yang sebelah kanan household net debt to nominal berarti net debt itu utang memang ada tapi dikurangin sama cash yang mereka punya apakah masih gedean utangnya ternyata sekarang sudah tidak cashnya lebih banyak daripada utangnya lihat sudah dibawa 0 berarti gimana bisa dibilang bubble kalau bubble orang itu sampai utang-utang beli satu aset asetnya naik utang asetnya naik sampai kita pinjem-pinjem duit karena yakin asetnya masih naik lebih tinggi kalau di saham pada pakai margin trading limit dipakai semua karena lihat harga saham ABC naik terus kita margin aja nah sekarang lihat kondisinya berbeda tahun 2008 kita bisa lihat memang terjadi peak tahun 2008 makanya terjadi bubble hari ini beda net debt-nya itu di bawah 0 jadi ini bisa kita bilang kondisinya jauh lebih baik daripada yang diperkirakan nah ini yang paling penting sekarang apakah ini betul bubble ini salah satu indikator yang biasa bisa digunakan oleh teman-teman pertama price earning dari S&P 500 setiap kali bubble di tahun 2000 lihat price earning-nya 40 ketika tahun 2008 krisis Supreme Mortgage PI-nya 100 berarti kalau price earning 100 earning yield-nya itu 1% setahun setiap beli saham earning persiannya itu hanya 1% ketika tahun 2008 42 ya 42 ininya price earning berarti yield-nya rata-rata mungkin ya sekitar 2%-an ketika earning yield-nya cuma 2% itu di bawah daripada US Trisery Yield saham cuma ngasih untung 2% obligasi tahun 2008 bisa ngasih return sampai 5% di Amerika orang lebih untung di obligasi dong karena obligasi 1 nggak ada resiko obligasi pemerintah Amerika lagi pakai dolar aman obligasi negaranya aja return 5% masa saham 2% aset yang beresiko tidak wajar makanya itu bisa kita bilang bubble tahun 2008 price earning 100 oh betul berarti earning yield-nya 1% waktu itu 2008 coba lihat yield-nya berapa bisa mungkin kalau kita pakai rata-rata sebelum pandemi rata-rata 3% masa megang obligasi lebih gede untungnya daripada megang saham padahal beli obligasi tinggal tiong-tiong tinggal tidur bunga dapet nggak usah ada resiko buat investornya obligasi pemerintah Amerika nah inilah kenapa itu bisa kita jadiin indicator bubble karena aset beresiko ngasih return lebih kecil tapi hari ini S&P 500 tercatat hanya punya price earning 21,53 berarti earning yield-nya setahun earning per share daripada S&P 500 itu 4,64% setahun nasdaq 4% rasal 2000 2000 perusahaan kecil di Amerika itu 3,95% earning yield-nya tapi US teri-seri yang 10 tahun 3,19 masih lebih gede saham nah ini wajar sahamnya return-nya lebih gede daripada obligasi gimana kita bisa bilang bubble kalau seperti ini saham gak kemahalan wajar masih return-nya masih lebih tinggi daripada obligasi kok nah itulah kenapa kalau kita lihat data-data ini ini saya bilang bisa bukan bubble sebenarnya jadi apakah bubble akan terjadi kecil kemungkinan dan biasa ya karena orang semua udah bilang bubble saya yakin biasanya bubble kalau diomongin terlalu sering gak jadi itu aja nah sekarang kita akan coba lihat outlook IHSG ini waktu saya tinggal dikit tadi udah disinggung sama Ibu Cynthia deflasi terjadi minus 0,21% tapi ini terjadi penurunan karena bahan makanan itu bahan makanan yang naik tinggi sekali eh bukan bahan makanan justru turun yang bikin deflasi itu adalah harga makanan sorry ya yang naik inflasi inti inflasi inti itu seluruh kebutuhan yang gak ada namanya energi sama makanan jadi pendidikan terus kesehatan sewa rumah nah itu kan harganya susah untuk berubah nah itu naik terus harga administratif pemerintah naikin harga pertalit contoh harga administratif akan naik ini adalah aset-aset yang diatur pemerintah komoditas-komoditas yang diatur pemerintah harganya tapi bahan makanan itu deflasi yang lain naik berarti ini deflasinya mestinya sih gak terlalu kuat karena bahan makanan kan volatil sekali tergantung supply and demand aja apalagi pemerintah kemarin baru umumin pertalit naik jadi 10 ribu solar naik jadi 6.800 pertama naik 14.5 menurut saya pemerintah masih baik ini harga sebenarnya masih subsidi ini ya masih disubsidi tapi kita harus bayar memang harganya lebih mengikuti harga pasar sedikit nah sekarang kita coba lihat apa dampaknya kalau inflasi masih di expect naik tadi aja inflation kita itu di level 4,69% inflasi inti 3% kita lah tau lah target bank Indonesia itu tahun ini inflasi 3% plus minus 1% berarti maksimal inflasi inti 4% masih dalam batas pengamatan BI nah sekarang kalau sampai inflasi inti naik karena apa karena BBM naik misalnya karena BBM nya lumayan tinggi kita sih expect dari support kemungkinan inflation bisa sampai 5-7% ekspektasi kita nah sekarang jadi kalau kita lihat disitu 5-7% berarti suku bunga itu masih bisa naik potensinya kalau prediksi kita kemungkinan potensi upside-nya tahun ini bisa sampai 100 basis point atau 1% dari 3,5 bisa naik di 4,5 sekarang baru 3,75 tapi perhatikan apa yang terjadi ketika 3,75 ketika Bank Indonesia naikin bunga di 3,75 naik 25 basis point langsung Indonesia government bond itu yieldnya menguat kalau ini menguat lihat ruang lingkup kita untuk naikin masih bisa sampai 75 basis point lagi potensinya kalau prediksi kita ya tetap disclaimer tapi target kita mungkin bisa sampai 4,5 targetnya masih gede Bank Indonesia masih bisa 3 kali naikin bunga lagi sampai akhir tahun kedua kenaikan bunga ini akan diresponi kenaikan yield obligasi kalau yield obligasi kita naik maka bond spread yield kita di Amerika dengan di Indonesia akan melebar karena Indonesia yieldnya naik akan makin lebar makanya akan mengundang investor asing untuk masuk ke dalam Indonesia karena apa Indonesia yieldnya akan naik ini akan mancing capital inflow masuk ke Indonesia dan rupiah akan mestinya lebih stabil terus coba lihat Indonesia GDP kita kuartal kedua itu growingnya 5,44% kalau dibanding negara lain Amerika malah minus 0,6% Q2 Euro naik 0,6 China tumbuh cuma 0,4 Jepang 2,2% India belum ada Q2 Q1 tumbuh 0,8% Singapura minus Brazil hanya tumbuh 1,2 coba lihat China sama India biasanya mereka berdua lebih tinggi dari Indonesia growthnya kali ini tebalik Indonesia berlipat-lipat jauh lebih tinggi pertumbuhan ekonominya makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini cukup kuat kalau kita perhatiin untuk bisa ngeredam dampak dari kenaikan suku bunga 5,44% seandainya suku bunga naik 3 kali lagi anggaplah GDP kita hanya tumbuh 5% itu pun masih secara relatif jauh lebih tinggi dari negara-negara lain even turun ke 5% makanya kalau lihat di sini Indonesia itu masih bagus banget kalau kita perhatiin neraca perdagangan 29 bulan beruntun surplus semenjak komoditi boom harga komoditas meledak lagi 29 bulan sudah neraca perdagangan kita surplus kenapa bisa terjadi ini akan menopang ekonomi karena barang yang kita beli ini kan kita net import minyak minyak harganya cuma naik 25% 28% harga minyak brand tapi yang kita ekspor yang kita hasilkan harganya naiknya jauh lebih tinggi gas 88% naiknya batu bara 145% kenaikannya CPO ya turun ya 9% tapi nickel naik 3% teman-teman kalau lihat harga komoditas makanya Indonesia bisa begitu diuntungkan sekarang karena komoditas yang kita jual harganya jauh lebih tinggi kenaikannya dibanding komoditas yang kita beli term of trade-nya menguntungkan kita dan akibatnya ketika current account kita sekarang surplus karena pendagangan kita surplus terus 26 bulan berturut-turut current account kita juga surplus maka rupiah lebih stabil terhadap kenaikan suku bunga the Fed dan juga dolar indeks itu menguat 13,89% dolar menguat terhadap 6 mata uang utama 13% tapi rupiah hanya melemah 3% sepanjang tahun ini sakin bisa dijaga oleh current account yang surplus makanya rupiah itu bagus banget kondisinya dan ketika rupiah stabil asing akan banyak masuk ke Indonesia karena dia ngerasa lebih aman dia invest dalam bentuk rupiah masalahnya makanya rupiahnya mesti lumayan kejaga terhadap dolar ini akan membuat aset dia lebih aman nah sekarang coba lihat foreign net buy gak heran kalau kita lihat foreign net buy pembelian asing seminggu terakhir 1,5 triliun nambah dalam dari Januari sampai hari ini tahun 2022 sudah 66 triliun dana asing masuk lihat indeks negara kita IHSG naik 7% year to death dari Januari sampai hari ini S&P minus 18% Dojon minus 14% Nasdaq minus 26% kita jauh lebih baik daripada Amerika sekarang coba teman-teman lihat sekarang account kita surplus masalahnya sudah surplus rupiah melemah kan gak masuk akal tapi gak apa-apa rupiah melemah 3,8% ini bagus supaya eksportir kita lebih diuntungkan harganya lebih kompetitif coba rupiah menguat 14 ribu eksportir harus naikin harga tapi ini gak usah karena rupiah melemah eksport kita harganya lagi tinggi batu bara lagi tinggi palm oil sekarang lagi digenjot penjualan gas juga harganya lagi tinggi ditambah rupiah melemah gimana gak kipas-kipas ini eksportir kita happy mereka eksportirnya rupiahnya melemah dan ini bagus kalau rupiah melemah impor kita itu juga gak jadi coba rupiah menguat bisa-bisa barang impor jadi murah dan kita lebih banyak impor daripada bikin sendiri tapi karena rupiah kita melemah 3,8% ini akan ngejaga current account surplus kita tetap positif dan ini menurut saya adalah data yang sangat bagus di tengah penguatan dolar indeks 13% di tengah the Fed maikin bunga kita hanya melemah 3,8% prestasi buat Indonesia salut nah sekarang kita coba lihat PMI kita juga terreflect ternyata purchasing manager indeks kita 51,7 di Agustus ekspansi berarti manufaktur kita ditambah lagi pendapatan orang kaya naik terbukti dari apa gak usah pusing-pusing lihat aja labanya MAPI MAPI kan ini adalah retailer yang pembelinya itu duit-duit orang middle high Zara ya wah tadi perkasa semua Mango yang harga satu jaketnya hampir 2 juta ada yang 3 juta setengah pendapatan mereka naik pendapatan bersih MAPI melesat 37,2% margin laba kotor naik 45% kalau lihat disini kantong orang kaya lagi pada tebel ini ya makanya ini bisa kita lihat kedua harga penjualan mobil naik lagi beritanya bahkan bilang tam optimis penjualan Gaikindo lewati target penjualan mobil melonjak 60% pada bulan Juni mobil semua diborong dibeli ini membuat kita yakin Indonesia dalam track recovery yang bagus opportunity bisa kita lihat dari sisi makro pun inflation gak seperti yang setinggi yang mestinya kita expect dan juga kedalaman resesi juga agak lemah karena supply chain semua mulai ringan ya dibanding sebelum-sebelumnya Indonesia long growth ingat IHSG kita 30% market capnya dipuasain oleh banking financial nah banking kita sekarang long growth nya lagi kencang 10,71% kalau seandainya inflation kita 5-7% tahun ini dan GDP kita tumbuh 5% berarti nominal GDP kita itu tumbuhnya 10-12% kalau nominal GDP growth 10,20% maka banking kemungkinan juga akan kreditnya tumbuh bisa 10-12% dan ini kalau banking labanya naik kencang sesuai dengan ekspektasi long growth nya yang bagus ini akan membuat makin ini ya banking akan hal sahamnya makin kencang dan IHSG kita akan ketopang karena 30% market capnya ditopang oleh banking nah itu menjadi banyak katalis yang kita perhatikan kenapa kondisi makro hari ini begitu bagus kalau kita lihat teman-teman dan ingat kalau sampai suku bunga naik sekarang lending perbankan itu bisa dinaikin bunganya nah kalau lending perbankan naik net interest margin ini bisa kejaga karena sekarang loan deposit ratio daripada perbankan masih di bawah level pre-pandemi loan deposit ratio nya yang dikasih saluran kredit lebih kecil gak sekuat sebelum pandemi karena ada peraturan juga sih jil wajib minimum harus dijaga lebih tinggi tetapi karena sekarang likuiditas perbankan lagi kuat makanya deposito untuk naik agak sulit mungkin beberapa bank gak perlu cepat-cepat naikin bunga deposito tapi lending rate ketika suku bunga bank Indonesia naik akan biasanya langsung terreflect dengan kenaikan itulah kenapa net interest margin perbankan ditambah loan growth yang besar ini akan membuat banking itu sebenarnya sangat menarik jadi itu penutup dari saya terima kasih teman-teman mungkin waktunya aduh mohon maaf kelewatan saya terima kasih buat waktunya dan sampai ketemu teman-teman nanti ada Q&A kita lanjut oke terima kasih banyak Henry kebuka ya mbak ya menarik banget kita mau stop juga kita gak berani karena maka ekonominya bagus banget gitu harus sering-sering nih kok Henry nih sama The Origin oke tadi perspektif dari sisi analis sekarang ini kita akan lihat dari sisi fund managernya tadi semua udah disebutin data-data makronya kita gak semengerikan apa yang sudah diberitain sama media kalau baca berita jangan cuma judul ya baca berita tuh sampai isinya dan sampai selesai dari data-data makronya tadi tuh Henry keren tuh data makronya semua runut ya dari mulai inflasi dari mulai seru bunga semuanya yang fat dan kejadian-kejadian yang relate sama data-data makronya juga semuanya ditampilkan secara berurutan jadi buat kita yang dengerin oh iya tidak semengerikan apa yang digembar-gemburin sama teman-teman di media ini banyak teman-teman media nih kayaknya harus belajar sama Henry dan teman-teman yang jadi narasumber hari ini supaya gak terlalu parno kalau ngulisnya oke kita akan lanjut dengan Agung kita lihat dari sisi outlook dari sisi fund manager ini adalah sisi buyer side-nya tadi dari Henry udah kasih paparan apa yang harus dilihat aja kemudian sekarang kita akan dengerin Mari Agung cuman kira-kira apa inline dengan yang Henry tadi ceritain dengan apa aja yang kita harus lihat di market dan mana aja yang masih bisa layak sektor-sektornya untuk dijadikan portfolio portfolio kita silahkan Agung baik terima kasih Bu Sintia tadi sebetulnya sebagian besar udah disinggung oleh Pak Henry karena lumayan exciting sekali dari Pak Henry juga memang menyampaikannya cukup lugas juga mungkin saya tinggal mau konfirmasi aja dari sisi buyer side-nya seperti apa mungkin mohon izin untuk share lebih dahulu ini kami punya investment strategi kita punya outlook di pasar terutama di pasar saham di Indonesia seperti apa kita mengusung tema opportunities a bit turbulence karena memang kita melihat turbulence itu yang kita lihat adalah volatilitas yang tinggi kemudian juga uncertainty yang masih cukup tinggi pula dan kita melihat juga tetap masih ada peluang-peluang atau opportunity yang bisa diraih di pasar saham terkini nah table of content yang kita miliki disini pertama dari market cycle kita meyakini masih di very late cycle seperti apa nanti detailnya untuk US leading economic indicator kita lihat dari PMI US masih getting worse tapi kalau kita perlu yang notice adalah ini masih di atas estimasi ekonom dari labor market juga tersebut disinggung oleh Pak Henry unemployment sedikit meningkat tapi tetap masih di level bawah dibanding tahun-tahun sebelumnya namun dari consumer sentiment dan confidence itu masih di level bawah tapi mulai improve baru-baru ini di consumer sentiment itu cukup membaik jadi cukup positif di bulan terakhir central bank policy kita menunggu dari fetal pivot seperti tapi ekonom meng forecast akan terjadi di awal tahun depan fetal pivot adalah dari shifting dari tightening atau menjadi easing lagi itu akan terjadi di tahun depan inflasi sebelumnya concern tapi beberapa bulan terakhir sudah tidak terlalu menjadi concern pelaku pasar baik lokal maupun global dan mungkin akan shifting ke stack inflation tapi itu perlu kita monitor juga data-data seperti economic dashboard seperti apa dan yang kejadian seperti apa forecast seperti apa kita lihat memang tadi juga sempat disinggung US inflation expectation itu mulai sedikit masih menguat tapi sudah di bawah level tingginya ini menguat karena dari good result dari on-line season di US di K2 lalu liquidity fat balance masih reduced mereka punya balance money supply dari M2 masih decline dan dari likuiditas masih juga tight namun dari volatilitas jangka pendek sudah mulai sedikit melemah dari Indonesian economic nanti ada self-economic dashboard kita punya beberapa dashboard yang untuk biasa mem-forecast ekonomi GDP Indonesia dari valuation kita lihat S&P sudah mendekati rata-rata 5 tahun terakhir valuasi PI-nya dan GCIS atau EIS sendiri itu sudah mendekati standar defisi plus 1 risk recession yield curve imported tapi nanti kita coba analisis lebih dalam dari market cycle sendiri saat ini kalau kita lihat yang warna biru itu adalah stock market cycle yang warna kuning itu adalah economic cycle dan kalau dari stock market cycle kita lihat yang sektor yang paling perform di tahun ini so far itu masih commodity related yaitu ada 69 energy dan 11 corporation metal dan dari economic cycle kita meyakini saat ini masih di middle recovery to early bear kenapa karena memang kita masih normalization pace dari economic cycle saat ini dari post pandemic ini yang kita yakini dari market cycle dari US GDP growth judulnya the bad news is the good news juga terangkum juga dari Pak Hendri bahwa dua portal terakhir US economic growth itu berturut-turut negatif namun kita lihat di sini yang bawah adalah S&P index itu meresponnya justru malah positif bukan bergerak turunnya jadi the bad news is the good news saat ini kenapa karena baik lagi itu akan membuat central bank atau the Fed akan siting to office mode ini PMI data dari US yang sebelah kiri adalah manufacturing yang sebelah kanan adalah PMI services yang sebelah kiri PMI manufacturing yang warna hitam itu global yang warna biru adalah US punya yang pink itu adalah India yang orange adalah China ini yang perlu kita masuk adalah sebetulnya US itu masih di normalization phase juga after pandemiknya jadi turun dari sempat recovery V-shape dan mulai normalize dan mulai sekarang landai apakah mulai rebound di next month-nya kita tunggu juga kira-kira seperti apa betul-betul rebound atau recover lagi dan itu juga akan mempengaruhi dari global economic dan China juga sudah mulai kembali hampir masuk di atas angka 50 PMA itu di atas 50 artinya adalah ekspansi di bawah 50 adalah kontraksi dari PMS service di sebelah kanan masih tetap memang declining dari global PMS service sebaik dari US, China maupun yang lainnya Eurozone namun masih di atas 50 artinya masih ekspansi kita lihat dari sama mirip bentuknya dengan manufacturing pre-pandemic V-shape recover dan normalize dan kita patut tunggu juga apa betul-betul mulai rebound di next month-nya dari US leading economic indicator lens-nya ada consumer confidence sebelah kiri yang sebelah kanan ada consumer sentiment yang perlu dicatat disini adalah biasanya biasanya consumer confidence di all time atau bahkan level lagi rendah-rendahnya itu belum tentu market akan lanjut crash atau baru akan crash justru baliknya jika di paling bawah ini kan kejadian 2008 subprime mortgage itu sudah di level rendah-rendahnya itu di akhir 2008 atau awal 2009 itu bottom-nya market pada saat subprime mortgage sepuluh itu dan consumer sentiment pun begitu di saat lagi rendah-rendahnya itu bukan berarti market akan lanjut crash tapi justru itu menjadi opportunity juga untuk kita bisa dikatakan kontrarian jadi kita melihat terlalu biris untuk market saat ini jadi consumer sentiment dan consumer confidence ini terlalu level di bawah atau rendah-rendahnya itu justru bisa jadi menjadi opportunity buat kita masuk di pasar saham ini central bank balance sheet yang sebelah kiri fat balance sheet itu masih sedikit gradually reduce yang sebelah kanan tadi sudah sempat mention juga fat rate probability yang atas itu yang bulan ini yang terakhir data terakhir yang ini bulan sebelumnya bulan sebelumnya itu mulai sebetulnya agak landai jadi lebih market pricing in lebih dari the fat dan tapi terakhir setelah speech dari jenny Powell itu lebih more focus tapi market mulai pricing juga ini dari likuiditas dari likuiditas ini indikator paling cepat untuk mengindikasikan apakah akan terjadi crash atau enggak dalam jangka pendek karena short time rates ini adalah rasio dari LIBOR dikurangnya kita lihat disini jika spread ini meningkat atau spike up itu artinya adalah likuiditas sangat tight jika di bawah berarti cukup bagus nah jika yang perlu di alert adalah ini level 0,5 crucial levelnya saat ini di atas 0,5 tapi kita tahu yang sebelumnya juga kejadian di atas 0,5 setelah mereka naikin dia akan rasio-nya akan turun kembali ini juga dia akan nge-push FED akan naikin sehubungan lagi rasio atau likuiditas ini dan setelah FED akan naik lagi ini akan turun kembali itu akan terus berlangsung sampai dengan terjadi FED pivotnya itu yang disebut tightening when liquidity is tight that could be over tightening dari volatility ini saya coba blended dari equity bond dan oil jadi ketiganya kita lihat volatilitasnya meningkat memang dari bottomnya di pertama tahun lalu 2021 dan saat ini sempat di beberapa bulan sebelumnya agak menurun volatilitasnya sekarang cuma mulai agak naik lagi tapi belum di atas crucial levelnya biasanya kalau di tengah-tengah ini biasanya masih ada peluang-peluang atau trading di pasar saham dengan likuiditas yang ada yang sebelah kiri ini adalah inflation expectation 5 tahun US punya yang sebelah kanan adalah food price index growth global yang inflation expectation 5 tahun kita lihat di sini dari laporan tertingginya sudah turun cukup signifikan terakhir di 2,38 atau 2,39 jadi kita lihat memang dengan data ekonomik yang improve juga ekspetasi dari inflasi atau khawatirnya juga sudah tidak terlalu menjadi concern bagi pelaku pasar di domenis global dan dari food price index growth juga mulai bergerak turun jadi memang inflation saat ini sudah tidak terlalu menjadi concern sama sekali oleh pelaku pasar sejauhnya even komoditi stabil di level tinggi saat ini seperti oil dan coal lainnya ini masuk dari domestik atau Indonesian Economic saya biasanya menggunakan sales dashboard untuk memprediksi dari data Indo GDP seperti apa kalau dari data car sales itu kita lihat sudah mulai recover bahkan sudah hampir melewati tra-pandemic level penjualan mobil di domestik yang sebelah kanan atas itu adalah data retail sales saya coba ambil SSG dari SS ada beberapa seperti MAPI juga ada saya coba ambil data SS SS SSG ini adalah sales same store group dari SS itu mulai recover dari bottomnya di tahun lalu sekarang bahkan sudah cerni positif di bulan Juli lalu ini mengindikasikan bahwa betul-betul recover dari perekonomian di domestik dari sebelah kiri bawah itu ada semen penjualan semen kita lihat di sini itu ada pertumbuhan memang masih kalau di bulan Juli itu memang masih your owner masih negatif tapi kalau kita lihat di 7 months sebetulnya tidak terlalu negatif hanya flat saja dari 7 bulan tahun ini dibanding dengan 7 bulan tahun lalu kalau kita detailkan lagi dari mana yang pertumbuhannya itu lebih banyak dari yang bulknya bulk sales itu lebih banyak digunakan oleh infrastruktur yang related kalau back sales itu lebih banyak digunakan oleh properti nah kalau yang sebelah kanan kita lihat properti pun juga begitu sudah mulai recover bahkan di keempat tahun lalu banyak yang mulai developer launching besar-besaran di keempat tahun lalu itu yang besar-besar launching dan take-up rate-nya juga cukup sangat baik sekali di Q2 juga masih bagus dibandingkan sebelum pandemik ini juga mulai sudah bisa dikatakan normal penjualan properti saat ini jadi dari keempat saat ini saya memperkirakan GDP kita bahkan mungkin bisa masih cukup saling dari 5% namun dengan meningkatnya field price subsidi itu perlu dikalkulasi ulang untuk di Q3 ini nah appetite investor risk appetite investor biasanya saya coba lihat itu dari gold to silver ratio dan IHSG terhadap bond ratio yang sebelah kiri gold to silver ini lebih ke global kita lihat memang gold masih lebih cenderung outperform terhadap silver artinya jika ini bergerak naik rasionya adalah appetite investor agak sedikit melemah jika bergerak turun appetite investor berarti cukup kuat dan yang sebelah kanan sedikit berbeda pandangan dengan yang gold to silver yang lebih ke global kalau domestik sendiri justru kita melihatnya GCI lebih cenderung sangat kuat atau lebih cenderung outperform terhadap bond di domestik jadi masih cukup bagus sekali appetite investor di di global di lokal terhadap lokal karena lagi-lagi kita sangat beneficer dari apa apa peningkatan harga komoditas saat ini dan jika bertahan itu cukup membantu sekali bagi kinerja ekonomik maupun perusahaan di Indonesia nah recession biasa yang orang bilang adalah yield curve inverted akan terjadi resesi gitu sebetulnya enggak 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 selalu akan langsung terjadi gitu ya yield curve inverted terus besok 2 bulan kemudian akan terjadi resesi itu enggak begitu juga gitu biasanya itu akan takes time gitu bisa jadi 6 bulan atau setahun gitu akan ada crash atau mild crash ya dan tapi sejauh ini yield curve ini masih terus makin dalam dan sedikit rebound yang bawah ini adalah initial double claims yang bawah ini adalah US treasury yield 2 tahun yang perlu di notice adalah jika jika nanti central bank mulai shifting dari back to easing lagi dan yield curve nya mulai naik bahkan kembali dari 0,5 dan labor marketnya lanjut worsening dan justru semakin turun atau berarti harganya meningkat itu yang perlu dikhawatirkan akan terjadinya crash di jangka pendek tapi sejauh ini belum ada ini masih di negatif dari yield curve sendiri belum balik ke level positif juga dari labor market sebetulnya agak sedikit menaik dari initial jurnal maupun dari unemployment tapi masih di level yang manageable jadi kalau ditanya 3 bulan ke depan ada crash atau enggak kecil kemudian mungkin buat bagi kami melihatnya nah ini juga kita buat rasio kita dari US spread yield dari yang 3 bulan dari yang terpendek sampai yang paling panjang 30 tahun yieldnya kita coba rangkum itu berapa persen sih yang sudah negatif yield spreadnya nah kalau biasanya jika sudah di atas 60% total persentase negative spread tersebut itu mungkin di jangka menengahnya akan ada crash ya tapi sejauh ini masih di 52% bahkan masih di sebelumnya 41% jadi masih ada room untuk equity market lanjut atau mengalami penguatan lanjutan di jangka pendek tapi tetap di jangka menengah kita terus monitor terlebih lagi pada saat shifting dari central bank dari titan back to easing nah US dollar juga yang perlu kita monitor kenapa karena memang salah satu menjadi safe haven di global jika masih banyak asertenti atau volatilis yang tinggi biasanya dolar indeks itu menguat karena salah satu menjadi yang safe haven di global market nah sejauh ini kalau di atas nol itu adalah net long position terhadap US dollar dan jika negatif adalah net short nah sejauh ini memang masih net long position terhadap US dollar karena memang masih ada beberapa asertenti tapi baik lagi dengan volatilis yang tinggi tetap ada opportunity yang bisa kita ambil saya coba bawakan dari fund manager survei di global dari Bank of America sebetulnya di global pun itu fund manager masih sangat pesimis sekali kita lihat yang sebelah kiri itu adalah net percentage saying recession kemungkinannya itu sangat tinggi mereka katakan tapi ya tadi juga sempat disampaikan Pak Andrew ya kalau orang semua bilang ya sudah akan jadi resesi yang ada malah tidak kejadian yang sudah-sudah seperti itu memang yang pengalaman saya juga nah di yang sebelah kanan pun begitu sangat diris atau pesimis sekali terhadap ekwiti di bulan Juli ini masih di bulan Juli sama seperti kejadian di Supreme Mortgage 2008 itu di Oktober Oktober itu masih rally masih masih itu hampir bottomnya nah jadi ya baik lagi ini market di global pun fund manager survey itu masih sangat biris sekali atau pesimis sekali di equity ya itu yang menjadi bulis argumen buat kita juga nah yang dari fund manager survey juga sebelah kiri ini adalah cash levelnya cash levelnya di bulan Juli itu sangat tinggi sekali masih fund manager di global gitu ini ya lagi-lagi kita perlu pelajaran dari sini seperti di bulan Desember 2008 itu juga cash level sangat lagi tinggi-tingginya gitu di April 2020 yang V-shaped equity market pandemi itu juga cash level lagi tinggi-tingginya gitu tapi setelahnya itu menjadi oportunitis buat kita masuk ke equity market di sebelah kanan pun kita lihat di Juli itu yang paling besar perubahan overweightnya itu dari cash level yang paling besar equity bahkan sangat berkebalikan dengan cash level fund manager di global itu yang menurut saya adalah peluang untuk kita posisi sebagai kontrarian ini juga yang paling most traded di bulan Juli itu adalah long US dollar jadi benar-benar beris dan pesimis sekali dari cash level equity overweightnya sangat rendah dan long US dollar itu fund manager survey di global itu lagi-lagi kita bisa menjadi peluang buat masuk ke equity market untuk kontrarian yang sebelah kanan di Juli dan dibandingkan bulan Juni itu inflasi ekspetasi masih tinggi yang global organization agak sedikit menurun more hawkis enggak dibandingkan bulan Juni sebelumnya nah dari bullish argumen kita punya dari berdikari manajemen investasi kita melihat ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari yang tadi sempat saya sampaikan semuanya adalah market analysis terlalu biris terhadap earning estimate itu kenapa di bulan lalu itu earning season di US itu banyak yang bit estimate terutama bahkan seperti tech company itu banyak yang bit estimate karena memang analisnya yang terlalu biris bukan yang surprise surprise factor positif dari company tapi memang analisnya yang terlalu biris sekali dan FM position lebih besar di global huge cash position equity market juga tidak bereaksi negatif dengan dua bulan kontrak traksi GDP dan cash level di domestik pun banyak masih tinggi emerging market pasti better outlook selagi komoditi masih stabil di level sekarang ini dan foreign inflow kita lihat masih terus masuk seiring dengan Bayred mulai menaikkan suku bunganya di lokal ini menjadi bulis argumen bagi kita jadi itu kenapa temanya opportunities amid turbulence jadi jangan terlalu pesimis juga kita lihat belajar bahwa terlalu pesimis pun atau terlalu banyak yang menyebabkan sesi yang ada tidak terjadian juga tapi yang terlalu pesimis itu menjadi kita peluang untuk positioning sebagai kontrarian nah ini katalis dan resiko yang kita miliki katalisnya better use economic data kemudian komoditi stabil di level tinggi dan maintain relative inflation dan fiscal outlook China economic recovery lebih cepat dibandingkan diperkirakan dan market participant sudah terlalu sangat biris kita lihat dari FM survey maupun dari retail ataupun dari lokal juga masih cukup pesimisnya itu peluang buat kita sebagai bulis argumennya resikonya adalah field price adjustment atau pertalent yang subsidi dan ini sudah kejadian jadi sudah bisa dikalkulasi sebetulnya di rating dari earning forecast juga masih perlu di hitung ulang central bank more hockey strong year US dollar geopolitical escalation yang masih menjadi uncertain dengan begitu kita coba lihat impact dari kenaikan field price subsidi di Indonesia kita lihat yang sebelah kiri itu adalah CPI yang ada di sini adalah GDP yang sebelah kiri kita lihat yang sebelum kenaikan di 2014 kita belajar itu CPI-nya di 4,8% setelah sebulan dinaikkan field price subsidi-nya itu menjadi 6,2 dan di next quarter-nya menjadi 7% ini inflasi di Indonesia dari GDP-nya sendiri itu dari 5,1 kalau di KIMPAT ini masih sebagian impact-nya karena kenaikan di 2014 itu adalah di tanggal 17 November jadi masih setengah kuartal dan kenaikannya tidak sebesar saat ini saat ini 40% waktu 2015 itu hanya kurang lebih 30% jadi mungkin kalau kita kalkulasi dari yang 2015 dari 5,1 menjadi 4,8 itu hanya turun 0,3 dengan kenaikan 30% full price subsidi jika sekarang 40% mungkin tinggal ditambahkan menjadi 0,3 atau 0,5 dari si field price terhadap GDP si Indonesia ini yang sebelah kanan ini adalah sektor yang perform dan yang tidak perform dari imbas kenaikan field price subsidi di tahun 2014 yang warna biru adalah di sebulan sorry yang warna coklat itu adalah sebulan setelah kenaikan harga bertaleb atau subsidi yang warna biru itu adalah yang di kuartal satu kalau kita lihat sebelah paling kanan IHSG IHSG merespon dari kenaikan harga bahan bakar subsidi itu hanya kurang lebih more or less satu persen gitu tapi recovery-nya di next quarter itu cukup kencang sekali kurang lebih hampir 7-9 persen recovery jadi kita lihat besok hari senang ya harusnya dengan sudah ada kisi-kisi sebelumnya dari government bahwa akan ada kenaikan terus kita punya GDP juga masih manageable harusnya tidak terlalu negatif juga kalau kita belajar dari tahun 2018 dan kalau dari sektoralnya yang paling negatif di 2018 itu paling kena imbasnya itu adalah mining kemudian infrastruktur ada dan sektor trap tapi yang paling balik cepat positif dari minus satu persenan itu jadi plus 13-15% yang paling stabil itu adalah sektor finansial dia turunnya cukup sedikit tapi baliknya cukup signifikan sekali ya dan yang paling tidak terlalu pengaruh ini ada dua pertama sektor properti dan satu lagi sektor agriculture sektor consumer goods turun dan sepatut recovery-nya ini dari Astra basic industry juga yang seperti mining karena mungkin banyak menggunakan bahan bakar minyak juga sebagai produksinya nah dengan semua tadi kita punya best assumption pertama adalah inflation di global kita harapkan sudah peaking tapi domestik belum karena masih uncertain dari field subsidy price tapi sudah kita lihat kemarin kejadian jadi harus bisa dipakulasi dari belajar tahun 2014 strong year USD karena eurozone masih akan menghadapi potensial energy krisis karena USD itu lawannya paling besar adalah mata uang euro jadi euronya melemah USD akan cenderung menguat central bank lebih dovis karena inflation mulai lebih manageable melemah global economic growth masih normalization kita lihat tadi dari data GDP maupun dari PMI data itu masih normal menurut kami dan akan lebih tax time recovery selagi China masih menjadi lagert di global ekonomik dan market sudah sangat terlalu biris di jangka pendek ini menjadi opportunity buat kita di tengah termenus ini tapi tetap di jangka menengah itu mungkin dari saya saya kembali ke Bu Cynthia thank you thank you Agung hampir sama ya dengan yang tadi dibaparkan oleh Henry trendnya masih growing ada catatan aja tadi bahwa sektor-sektor yang kecenderungannya bergerak secara negatif adalah di mining infran trade basic industry tapi mungkin agak bisa contrarian karena si miningnya sendiri strong demandnya tinggi jadi agak-agak susah untuk koreksi kemudian infrastructurnya kita juga yang kelihatannya kelihatannya cenderung stagnant dan bearish tapi ternyata ada proyek IKN yang bisa nge-boost up untuk saham-saham yang relate dengan si infrastructurnya dan tadi ada trade sama basic industry yang bisa jadi potensi untuk tidak bergerak kemana-mana atau cenderung koreksi oke teman-teman pasti sudah penasaran jadi ini dari tadi ngomongin makro 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 jadi kita belinya sama apa nih sektor-sektor apa ini ada dua pembicara terakhir ada oh brojek itu namanya Muhammad Hamzah ya ada ada Jack sama Jani gak ya bang tuh brojol brojol tapi masuk ke Jack sama Jani kita foto dulu deh ya boleh teman-teman buka kameranya sebentar kita foto bareng sama semua Narsum teman-teman yang masih belum buka kamera coba kameranya kameranya dibuka supaya saya bisa lihat yang ganteng yang mana yang cantik yang mana nanti kita amrokin kalau masih ada yang jomblo ya Jan ada hadiah menarik juga ya ada hadiah makanan kuliner ada reksadana buat apa buat yang paling ganteng yang paling cantik atau yang paling jomblo yang jomblo selama market pereksi yang aku jomblo ada link-linknya tadi saya share kalau siapa yang pengen ikut sahamologi bisa langsung join kalau news update-nya ada di apa telegramnya origin biasanya market internasional gak Indonesia aja ya di origin internasional semuanya ada mau surat hutang berharga juga terusnya ada Jack biasanya apa lebih ke materi saham-saham yang menarik ya Cijani juga by sektor-sektor apa yang menarik nah tadi ada ini juga ada siapa tadi aku baru udah minta ke kohenry minta untuk instagram pribadi sama sukernya aku tadi tinggal follow aku menarik banget dari tadi yang om henry ini momo kita ini aduh sayang banget nih golden banget kalau kita cut sayang jangan momen foto dulu baru enggak enggak semuanya oke seadanya aja oke 321 123 udah ya dan udah semuanya oke ya terima kasih teman-teman kita lanjutkan ke pembicara berikutnya ada bro silahkan bro cek cek materinya oke oke jadi teknik dulu ya baru sektor ya mbak ya teknik dulu oke oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua selamat jeterah buat kita semua terima kasih ya buat origin dan teman-teman sudah mengundang saya buat ngisi seksi teknikal hari ini ya perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah tadi sempat diomelin cuman nama panggungnya emang brojek ya jadi boleh mau panggil Hamzah cuman kalau kata Om Satrio tuh nama asli tuh terlalu syariah jadi pakai nama panggung aja ya brojek oke kalau dari tadi kita udah ngomongin beberapa view dari makro mikro ya kalau kita bicara top-down analisa kan yang gede-gedenya dibicarain terus tadi juga sempat ada yang nanya sebenarnya korelasinya gimana sih gitu loh kalau kita bicara teknikal kan kita bicara timing yang tepatnya seperti apa terus juga update yang perlu bener-bener yang kita pantau tuh apa aja nah disini brojek ngambil dua dua hal ya yang perlu teman-teman pantau banget ya kalau secara teknikal karena memang dua hal ini cukup berkorelasi di pekan-pekan ini ya jadi ada dua faktor ada dua faktor yang teman-teman bisa ada dua faktor yang teman-teman bisa pantau pertama ada foreign flow dan juga exchange rates pertama kita lihat dari foreign flow tadi juga sempat dibahas sama mas Henry juga bahwa asing tuh lagi drus banget masuk IHSG kita lagi bagus banget karena memang pada dasarnya kenapa sih brojek suka banget foreign flow ini karena IHSG kita terhadap foreign flow itu berkorelasi sangat-sangat positif disini brojek pakai data foreign flow-nya itu korelasinya sampai 0,93 jadi mendekati 1 itu berkorelasi positif mendekati minus 1 itu berkorelasi negatif nah ini dia pergerakan IHSG kita itu sangat didrive sama asing memang di 2018 2017 sampai 2019 asing itu kontrarian terhadap pergerakan IHSG namun memang belakangan ini IHSG kita sangat-sangat seksi ya bagi investor asing sehingga memang pergerakan naik turunnya IHSG itu sangat berkorelasi terhadap foreign flow makanya teman-teman yang perlu teman-teman pantau gimana nih IHSG masih bisa menguat atau enggak yaitu si foreign flow-nya sendiri selain foreign flow juga disini kita bicara exchange rate kenapa sih brojek gak ngebahas USD index karena sebenarnya pada dasarnya USD index itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan IHSG kita walaupun memang sempat berkorelasi negatif cuman yang lebih berkorelasi itu terhadap USD nya kenapa karena kita kita omongin aja tadi mas Henry udah ngomong seperti itu juga terus mas Agung juga udah ngomong seperti itu jadi kita tinggal lihat dominonya aja yang paling utama ke IHSG itu apa dan disini brojek ngambilnya USD ya kalau dilihat sih sebenarnya memang USD kita masih USD IDR kita masih berpotensi menguat disini brojek bikin ada garis uptrend line terus juga ada middle line nya dan kemarin sempat terkoreksi namun tertahan di middle line nya dan kondisi saat ini sih masih mengarah ke atas cuman menurut brojek sih potensi penguatan ini masih berpotensi tertahan ya karena pada dasarnya kemarin sempat mau terakselerasi namun gagal dan koreksinya terlalu dalam menurut brojek sampai Fibonacci 61 yang normal itu Fibonacci 50 kalau dia koreksi biasanya bisa break extension dia bisa terekstensi cuman kalau dia koreksi terlalu dalam biasanya masih bakal side twist cukup panjang jadi kalau kita bicara oke USD nilai tukar kita korelasinya negatif berarti simpelnya gini kalau korelasi negatif IHSG nya sorry rupiahnya ijo rupiahnya lagi melemah IHSG kita bisa ikut melemah dalam artian kalau USD IDR nya naik rupiah kita sorry IHSG kita bisa melemah cuman disini kondisinya berpotensi masih bergerak side twist begitu juga dengan IHSG yang masih bergerak side twist jadi ada tadi juga sempat dimention bahwa kenapa sih gak pake USD index karena tadi korelasinya gak terlalu kepake jadi yang perlu teman-teman pantau secara teknikal itu hanya pergerakan foreign flow dan juga pergerakan rupiah aja karena kan tadi kita bicara oh market bakal resesi the Fed bakal ini dan segala macem kalau di kalau diurut-urutin ke IHSG nya gimana yaudahlah yang kalau diurut-urutin yang paling simpelnya adalah nilai tukar dulu deh sama gimana respon market terhadap IHSG kita karena kan yang namanya kita teknikal kita bicara supply demand kita bicara market behavior kita bicara sudut pandang pelaku pasar maka disini kita cuman cuman bisa mengikuti dua faktor tadi ada nilai tukar sama juga dengan foreign nah terus gimana project kesimpulannya kalau kita lihat dari IHSG disini ini analisa project terhadap IHSG so far sih kalau kita dilihat dari trend trend kita itu major nya masih uptrend secondary nya itu masih sideways tapi sekarang lagi di uji neckline nya dan minor nya masih bergerak sideways dan ngebentuk expanding triangle jadi kalau dilihat dari minor nya kita masih menunggu mungkin memang menunggu dari sisi sentimen BBM yang mungkin nanti bakal tertekan juga kita cuman so far selama dia masih bergerak di atas neckline kalau teman-teman perhatiin di atas neckline itu berarti yang ini sebentar project ambil annotation nya dulu kalau teman-teman bisa lihat ini neckline triangle yang secondary nya ini neckline nya jadi untuk dia keluar dari zona IHSG itu dia IHSG butuh break 7258 jadi secara secondary untuk IHSG bisa dikatakan uptrend dia harus bergerak di 7258 maka dengan demikian skenario yang garis warna ungu ini aktif ya kenapa sekarang project masih kasih warna ungu karena dia masih belum aktif karena belum break 7258 kesimpulannya kita masih cenderung wide and see kalau kita bicara teknikal apa yang ada dulu kita analisa baru ekspektasi kita seperti apa kalau yang ada di sini kita masih menunggu karena pada dasarnya trend minor dan secondary masih sideways jadi kita lebih menunggu apakah dia bisa break 7258 atau malah break ke bawah dengan harapan menutup gap karena di sini kita masih punya hutang gap di area 6.700an cuman kalau bicara optimisme menurut projeksi untuk break 7258 itu sangat-sangat mungkin ya karena problemnya nih IHSG kita sudah 3 kali sentuh neckline dari triangle yang gede cuman gagal lagi sudah 3 kali itu biasanya kuat banget kalau sudah sampai 3 kali itu biasanya kuat banget dan harusnya berpotensi akan break menurut projeksi jadi kesimpulan kalau dari pendapat pribadi projek 7258 harusnya dapat di break pertengahan bulan ini feeling projeksi pertengahan bulan ini atau bahkan justru pekan ini karena di sini ada satu Fibonacci time zone yang sudah mendekati apakah ini penentuan dia break ke atas atau break ke bawah selanjutnya projek mau ngambil dari sisi sektoral review di sini ada kita punya 11 sektor ya projek pakai sektor rangka yang baru karena yang yang lama datanya sudah tidak ada projeknya jadi pakai yang baru saja cuman di sini ada properti yang tidak ada di investing karena projek sering pakai investing di sini kalau projek rangkum ada 4 yang leading dan sisanya masih bergerak lagging kalau kita tarik dari awal Januari cuman kalau kita lihat highlightnya dari trendnya seperti apa terus juga positif sentimen dan negatif sentimennya seperti apa projek kelompokin menjadi 3 bagian prioritas sektor sektor yang cukup menarik dan juga sektor yang belum menarik atau sentimennya itu rada-rada di sini projek pengen ngebahas sektor yang tidak menarik dulu kalau kita bicara healthcare fasenya sudah beres negara kita sudah tidak terlalu hype banget dengan COVID teman-teman yang sudah vaksin 3 kali pasti sudah jarang pakai masker jadi harusnya healthcare sudah tidak terlalu menarik dan juga secara teknikal turunnya sudah terlalu dalam sudah terlalu banyak sampah-sampah negatif di sana karena banyak yang ngangkutan segala macam dan untuk dia kembali lagi menurut Brojivy cukup berat selanjutnya ada property masih ada sentimen suku bunga harusnya kemarin sudah mulai main cuman suku bunganya ternyata dinaikin yaudahlah kita tunggu dulu teknologinya goto dan bukanya masih juga downtrend transportasi ada BBM cyclical juga ada trendnya masih tidak menarik untuk sektor prioritas finance masih cukup menarik karena kalau kita bicara market korelasi korelasi terhadap foreign flow foreign flow IHSG itu lebih banyak bermain di sektor finance karena tadi juga di-mention bahwa 30% market cap Indonesia itu ada di finance jadi prioritasnya finance karena finance masih cukup menarik terutama nanti ada saham kesayangan project yang baru diakumulasi sama asing yang selama ini project tunggu-tunggu tidak naik-naik nanti bakal project mention juga jadi prioritasnya ada finance ada energi yang pastinya teman-teman tinggal semua teman-teman kekayaannya pasti rata-rata bulan-bulan ini dari energi karena pasti sudah pada cuan banyak dan juga ada infrastructure karena ada sentimen baru yaitu IKN tadi sempat di-mention juga nah lanjut aja nggak mau bahas dalam-dalam karena bagiannya Cijani takutnya ini langsung aja ke rekomendasi ya disini sebelum rekomendasi project pengen disclaimer dulu kenapa karena kalau bisa kalau rugi masing-masing kalau cuan boleh bagi ya itu aja sih disclaimer pertama project pengen ngebahas ini nih yang kesayangan project yang baru diakumulasi sama asing di pekan-pekan lalu itu saham finance itu bergerak uptrend asingnya bergerak masif banget masuk tapi saham ini masih mandek wah dia mulu sideways turun-turun-turun cuman turunnya itu masih ketahan di FIBO 50 ya di range FIBO 50-an nah kalau kita bicara koreksi sampai FIBO 50 itu biasanya reboundnya cukup kuat ya dan berpotensi terextension ya tadi sempat project mention juga nah disini BRI bukan hanya secara tactical menarik terus juga foreign flow-nya juga menarik disini project kasih skenarinya itu breakout buy ya biar lebih aman karena kalau kondisi sekarang baru mau beli sih udah resiko ya kalau teman-teman juga pasti sudah punya sudah pada punya barang harusnya nah tinggal teman-teman bisa maintain buy atau breakout buy dengan target 47-5 ribu ya stop loss-nya masih di FIBO 50 dengan catatan kalau teman-teman belinya di FIBO 47 selanjutnya ada BCA yang paling diminati asing karena tadi kita bicara IHSG masih korelasi positif asing minatnya sama BCA doang itu yang deres banget asing beli BCA dan disini asing sudah mendekati resisten all time height-nya nah kalau project bikin skenario-nya breakout buy aja dulu karena kita belum tahu nih sentimen BBM seberapa terdampak ya tapi kalau tadi kita bicara oh ternyata sentimen BBM itu nggak terlalu berdampak jangka panjang justru malah ada hal positifnya gitu loh nah makanya disini project ambil skenario breakout buy aja dengan target 86-9 ribu ini optimis banget ya selanjutnya dari sektor basic material ya ada BRPT nah ini project sih lebih cenderung ngerespon penurunan minyak ya ngerespon penurunan minyak terhadap BRPT itu cukup menarik karena mereka juga cukup berkorelasi negatif ya terhadap pergerakan minyak cuman kalau kita pairingin banget sebenarnya nggak korelasi-korelasi banget cuman secara sentimen yang namanya teknikal kita bicara euforia kita bicara sudut pandang kita bicara mindset ya pasti BRPT masih berpotensi apalagi kemarin sempat nyoba breakdown trend lain yang sudah terbentuk sejak 2021 maka harusnya sih BRPT bisa kembali menguat ya minimal nanti kita belinya 860-an ya TP1-nya 925 TP2-nya 1065 dengan stop loss di 820 ini lebih ke trading jangka menengah ya selanjutnya ada INKP ini saham kesukaannya Ompus ya udah di-mention lama-lama kalau proyeksi belinya pas break aja gitu ya dan kemarin terkonfirmasi break sudah bertahan di atas neckline dan ini harusnya bisa adjust ke trend jangka panjangnya ya kenapa? karena kalau dilihat INKP ini terkoreksi dari Oktober ya kurang lebih November sampai kemarin baru di-break ya dan koreksinya itu ngebentuk pola continuation ya atau reversal dan ternyata di sini yang di-break adalah resistennya dan ini berpotensi melanjutkan penguatan minimal sih proyek gak bersyukur banget sampai 10.900 itu bukan minimal sih maksimum ya dan minimalnya banget ya kita pakai resisten di 9.900 gitu ada INKP selanjutnya ada Metco dari sektor energinya yang kemarin baru break laporan keuangannya baru bagus dan kemarin juga dia gap dan segala macam dan menurut proyeksi ini masih bagus ya kalau dibilang oh Metco analisinya naik tapi minyaknya turun sebenarnya Metco ini gak berkorelasi berkorelasi banget ya sama minyak ya cuman memang yang namanya market itu kadang merespon berlebihan nah disini proyek bilang maintain bayah aja ya karena dia juga udah break resisten 7.90 kalaupun teman-teman bisa beli mendekati 7.90 itu lebih menarik ya karena stop lossnya di daerah sana TP-nya saat ini di 1100 sampai 13.20 dengan stop loss tadi 7.90 ya untuk Metco terus ada Doit juga ini juga udah proyek kumpulin cukup lama tapi kalaupun teman-teman belum punya barang juga menarik banget dipantau kenapa? karena ada skenario head and shoulders ini ya dia juga sudah mendekati downtrend apa sudah mendekati uptrend line-nya jadi low risk banget ya kemarin baru break volumenya tinggi terus juga sektornya masih seksi gitu loh walaupun kemarin semua saham call EPS-nya sudah 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 bagus karena laporan keuangannya bagus cuman Doit masih belum menarik kenapa? karena kemarin dia baru baru ngapain gitu kalau nggak salah ya project lupa yang jelas good newsnya belum muncul bad newsnya masih ada jadi masih ada kesempatan untuk Doit menguat ya paling tidak 4.90 sampai 6.45 nyamperin height-nya kemarin ya terus disini ada terakhir di sektor energinya ada Pegas tadi sudah sempat di-mention bahwa Eropa mau masuk winter winter tuh dingin banget kalau nggak ada kamu ya jadi Pegas ini masih berpotensi break cuman kemarin belum terkonfirmasi jadi disini project mau kasih rekomendasi Pegas ini breakout buy aja ya kalaupun bisa bionicness boleh mendekati 1.600 tapi lebih enak kalau dia breakout buy karena secara time frame besar ini ada triangle yang butuh konfirmasi break jadi targetnya kalau misalkan breakout buy di 2.200 hingga 2.370 selanjutnya ada infrastruktur yang kita tunggu-tunggu yaitu WIKA WIKA ini dapat project paling banyak di IKN yang project tahu mohon dikoreksi kalau misalkan project salah WIKA dapat paling banyak ya kali ya market nggak ngerespon itu kalau kita bicara teknikal kita bicara market behavior kita bicara harapan market kita bicara refleksnya maka harusnya WIKA bisa menguat ya jadi disini breakout buy juga di 1.100 target 12.40 hingga 14.50 bahkan sih ada sempat yang bilang bahwa bisa ke 2.000 dan ternyata memang disini ada pola double bottom dengan view gedenya view gedenya itu bottomnya di 8.50 kemarin bottomnya di 8.85 nggak jauh beda dengan neckline di 1.450 jadi kalau misalkan nanti WIKA sukses break 14.50 target double bottomnya hingga 2.000 ini long term banget ya tinggal teman-teman sesuaiin untuk trading dan terakhir WIKA kalau WIKA naik nggak mungkin nggak ngajak temannya sedih banget temannya nggak naik nah disini project ngajak temannya yang fundamentalnya masih lucu lah ya ketimbang yang lain-lainnya kayak was kita itu hutangnya kegedean adik karya juga lebih menarik anak usahanya jadi menurut project ambil PT-PP aja PT-PP ini butuh konfirmasi breakout buy karena masih bergerak downtrend dengan breakout buy di skenario 10.45 target di 11.50 sampai 13.20 oke itu aja dari project terima kasih lebih dan kurang mohon maaf thank you jadi kalau winter harus harus nyari kamu ya bukan nyari bukan nyari penghangat tapi jarinya kamu kamu nya itu heater ya oke terima kasih banyak Jack tapi mungkin nanti agak teman-teman boleh perhatiin ya untuk yang IKN ini yang baru dirilis adalah data-data proyek-proyek yang kecil ya size-nya masih kecil jadi kalau kelihatannya sekarang Wika sebagai leader untuk di proyek IKN untuk di size yang masih tiny nanti size yang gede-gedenya sebenarnya bukan Wika dan bukan PT PP yang akan jadi lead-nya nanti teman-teman bisa tunggu beritanya di market terus kalau yang tadi doit gak tau ada berita apa itu karena ada KPEX-nya direalisasi ya project jadi dia kalau aku gak mau nanyanya nanti ada berita di market beritanya dari Mbak Sinti aja sekarang gimana ya harus sabar karena ada beberapa ketentuan yang kita gak boleh redis dulu di publik harus menunggu arahan dari IKN dan meneksi UMN dan was kita sebagai catatan itu juga udah utangnya udah berkurang jauh karena ada banyak kerjaan baru dan realisasi PNM ya untuk perbaikan performance-nya oke kita masuk ke pembicaraan terakhir waduh serikandi kita sore hari ini maaf ya Mbak kamu jadi paling akhir dan paling di belakang jamnya silahkan Cijani dengan sharing-nya Cijani mau sharing buat teman-teman siapin pertanyaannya di kolom chat nanti kalau misalnya pertanyaan di kolom chat sudah selesai dibaca kan boleh raise hand ya tapi kayaknya masih di mute ya Mbak Jani Cik Coba di unmute di unmute dulu Say Cijani boleh di unmute speakernya aku bisa unmute gak sih Coba kamu bisa unmute itu bisa oke ada suara sekarang silahkan waktu soalnya tadi aku kepencet terus powerpoint-nya hilang oh masih yang terbarunya di sharing di grup boleh Mbak nanti dibantu sama teman-teman silahkan iya betul gimana share screen ada menu share screen di warna hijau kanan bawah bawah tengah halo siang kodafit iya 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 udah ya udah oke silahkan jadi terus aku akan begini terus begini udah ya guys ya terima kasih Kak Sintia pas waktunya tadi meneruskan pembicaraan Pak Henry yang makro dan Pak Agung juga iya korelasinya ke Indonesia terus mas Cek itu kan benar-benar ke pasar di Indonesia saya mau meneruskan mas Cek sebagai saya disini kan sebagai capital market practitioner jadi melakukan beli jual saham di Bursa Efek Indonesia saya pakai petanya itu RNG rotation graph kalau kalau di BBK di Badan bandermologi klimatologi namanya cacing cacing rotation graph itu seperti peta perang peta perang kita lihat dari indeks komposit disini saya mulai dari Agustus 25 2022 ini bikinannya Profesor UK seperti biasa kalau disini kan kwadran satu ini improving disini leading yang disini lagging yang disini kalau di CRG itu chaser prone runner backslider dan dark holes kalau kita lihat dari Agustus 25 indeks ini komposit jadi ini health ini non-cyclic cyclic kalau gak kelihatan jelas bila kursornya kelihatan gak ya Kak Cynthia kalau saya gerakin kursor jelas jelas oke kelihatan lanjut ini Agustus 25 lalu Agustus 26 pergerakan indeks sektoralnya seperti ini ini 29 bisa kita lihat yang dari 25 tadinya yang kuning ini energi tanggal 26 tanggal 29 30 Agustus 31 September 1 September 2 jadi kalau saya sebagai market practitioner yang saya lihat kalau pakai CRG ini ya teman-teman yang saya lihat saya akan pilih indeks energi karena dia posisinya di frontrunner pulis leading kalau saya mau ngintip-ngintip di health karena dia posisinya bulis dia ke kanan atas tapi kwadrannya masih di chaser kwadran improving bolehlah kalau mau titip-titip kaki bekas sebelah oh ya ini semuanya disclaimer on ya guys perlu dilihat lagi di chartnya selanjutnya kita lihat di sektor energi sektor energi yang tadi ada di kwadran leading itu isinya ini pertanggal Agustus 30 leadernya Medco kalau lihat di Agustus 30 saya nggak akan ambil posisi di Medco karena dia sudah naik 1 2 3 4 5 titik biasanya sudah ambil posisi di titik yang ini 5 hari mundur ke belakang Agustus tanggal 24 pas di sini ini bisa spec by yang ini bisa valid by average up kalau pakai sektoral kalau sudah posisi begini yang saya lihat yang mulai pulis-bulis coba tulis-tulis di kolom Agustus 30 selain Medco kira-kira apa yang lagi pulis dan bagus berarti saya next kalau benar dapat hal sudah ada yang nulis belum ya kasih saya nggak bisa lihat Agustus 30 lalu ya ada apa aja itu yang bulis tapi cacingnya masih bantep siapa kira-kira menyusul Medco Transcall Pacific kenapa nggak SCPI walaupun dia bulis tapi kuadrannya masih di kuadran improving di sini belum leading yang kita cari tentu aja yang bulis dan di kuadran leading momentum kan kalau yang ini dia momentumnya mungkin ada tapi masih di sebelah kiri dari sumbu axis sumbu axis adalah komposit ini yang di tengah artinya kan improving bukan leading ya ada roh benar kita lihat next ini Agustus 30 lalu di Agustus 31 medco sudah mulai lurus aja kalau melihat penempatan titik berikutnya ini dia sudah nggak ada gas dari titik yang sebelumnya ke titik berikutnya memang momentumnya menguat ke arah kanan di sumbu X tapi di sumbu Y di gasnya dia tetap jadi lurus andaikan jam dia di jam 3 jadi dia dia iter bulis ke atas lagi atau si medco ini akan turun ke arah Paris Divergent kita lihat lanjutnya setelah Agustus 31 September 1 itu medco nya udah mulai Paris Divergent lihat yang lain-lain pegasnya juga nggak jadi mungkin ada roh mungkin doit kalau doit masih di kwadran improving kalau saya logikanya pilih adaro ya nggak guys adaro ya Pak Heli September 1 September 2 medco nya jadi various divergent adaro nya bulis bulis untuk titik yang ke 1 2 3 4 kalau lihat dari mapping cacing rotation graph ini yang dipilih yang mana kira-kira oh doitnya mau nyebrang tuh teman-teman bisa lihat ya dari ini doit doit bantet kecil dekat aksis komposit ini dia mau nyebrang ke arah leading dari arah improving boleh juga tuh doit lihat doit dong cuman masih bantet cacingnya dibandingin adaro sama medco tadi yang bagus energi ini udah tanggal September 2 hari Jumat kemarin lalu selanjutnya saya mau bahas health kenapa health karena health cacingnya bulis walaupun dia masih di sektor improving ini boleh diperhatikan health sektor kalau sektoral isinya health sektor isinya ini lihat cacingnya yang kuning ini cacing sektoralnya Agustus 31 leadernya KLBF bisa dilihat di situ yang orange Mika September 1 September 2 masih KLBF dan Mika posisinya di sebelah kanan dari cacing sektoralnya artinya dia momentumnya lebih kuat dibandingin sektor lebih kuat mengalahkan sektoralnya sektoralnya dibebanin oleh IRA dan SAME KF is a no-no bisa dilihat dari sini cacingnya Paris oh iya nanti ada bumi juga nih sebentar di BBK kita bisa melihat cacing yang lagi pulis juga cacing yang lagi pulis ini dalam artian semua penempatan titik berikutnya ke arah antara jam 12 sampai jam 3 itu bulis andaikan titik terakhir ke titik berikutnya dibikin kuadran kepala penempatan kepala terakhir dibulis artinya dia ada penguatan menguat kalau dilihat di sini old sector yang bulis medco lidernya Agustus 26 ya ini teman-teman bisa lihat Agustus 26 itu medco masih leading pegas bulis di kuadran frontrunner juga Adaro udah mulai sedangkan KLBF HMSP ICBP masih di improving walaupun mereka bulis carung pokpan TPI bener kan ya oh iya Agustus 26 Agustus 29 Agustus 30 31 medco nya udah gak ada dia udah beris divergent September 1 ada wrong leader September 2 ada wrong masih gitu jika mau spec buy atau spotting bisa dilihat oh sorry bisa dilihat Adaro pas lagi pas Adaro di tanggal 26 ini yang kuning Adaro ini baru lentas dari kuadran backsider ke kuadran frontrunner boleh spec buy medco gak ini dia sudah leader pegas boleh juga ini kan pegasnya tapi nanti baris divergent tapi perlu dicatat ya teman-teman baris divergentnya pegas itu masih di kuadran leading di kuadran frontrunner dia bisa aja kepalanya menolak turun ke bawah dia kalau gasnya ditambah kepalanya bisa naik ke atas karena dia sebenarnya kuadrannya masih di kuadran frontrunner kita lihat ke bawah ini ini dia udah gak ada lagi harus dilihat di sektor energi berarti ini semuanya out sektor out sektor semua kepala yang bulis mika KLBF makin nambah ya momentumnya ini KLBF ini kan titik sebelumnya ada di sini aduh klik sorry nah KLBF ini titik sebelumnya ada di sini jadi dia momentumnya bertambah sepanjang ini dan gasnya bertambah sepanjang ini artinya gasnya masih sedikit kalau mau spec buy ada di sini karena dia improving kalau di market cycle market cycle di kuadran ini adalah dari darkhouse ke chaser itu akumulasi dari chaser ke frontrunner itu markup dari frontrunner ke backslider itu distribusi dari darkhouse ke dari backslider ke darkhouse itu sudah markdown jadi ini kalau akumulasi bisa diterangkan dari sumbu X posisinya Mika dan KLBF itu sumbu X itu kan gas jadi dia penempatan titik berikutnya naik ke atas tapi momentumnya masih under composite composite sumbu X dia belum lewat ke quadrant leader yang darkhouse lain dengan INKP Adaro United Tractor dan apa itu yang ijo ya Bang Mandiri Bang Mandiri oh Bang Mandiri dan BBCA ini Bang Mandiri dan BBCA ini INKP nya bagus sama projek ya bagus tuh ada di ada di quadrant leading di frontrunner tadinya udah hampir gak jadi nih dia udah bearish divergent tapi September 2 digas lagi ini titik di September 1 yang ini ini titik di September 2 artinya sehari itu di September 2 dari titik yang September 1 ke titik berikutnya ini digas ke semua momentumnya juga nambah sumbu X nya naik menguat dan sumbu sumbu X nya ke kanan sumbu Y nya naik ke atas jadi penempatan titik berikutnya pulis disini itu gampang kan cacing lalu kita lihat di property sector kenapa saya tampilin property sector karena property sector ini lagi bearish kita bisa lihat property sector itu manggil yang bulis menguat yang menguat cacingnya aja emitennya di Agustus 26 itu BKSL dan ASRI tapi selanjutnya di Agustus 29 cuma ada BKSL dan ASRI ada WINR selanjutnya lagi Agustus 30 tadi BKSL enggak ada ASRI enggak ada WINR enggak ada tinggalnya KBAG Agustus 31 APLN September 1 Indo MDLN September 2 Indo aja saya mau sampaikan ke teman-teman kalau gunanya cacing rotation graph ini juga untuk melihat per sektor property sector kalau kita lihat memang dia lagi ada perform dan lagi beris mau dipanggil property sektornya pun dipanggil emiten yang bulis ganti-ganti terus emitennya lain dengan energi sektor sektor energi ini yang lagi bulis bisa dilihat dari Agustus 23 2022 pertama kali netko bulis itu ada di sini Agustus 23 ini tadinya beris divergent bisa dilihat titiknya di dekat eksis di Agustus 23 metonya mulai spek buy boleh di sini Agustus 24 penempatan titik berikutnya metko itu digas banget disumbuh y-nya naik titik berikutnya panjang ini bisa menjadi valid by masih leading yang netko itu ada bumi bumi yang tadinya beris dia jadi bulis ini bumi tadinya kan beris surat kebawah pada tanggal 25 Agustus dia digas naik ke atas sumbuye ini kan gas dia naik ke atas menjadi bulis Agustus 29 buminya udah ngentas ke frontrunner jadi leading metko masih jadi leader ini Pegas Adaro udah mulai yang kuning ini jadi kalau penempatan penempatan saya sebagai capital market practitioner metko ini sudah masuk pas di tanggal 24 25 ini kan tanggal 29 dia udah naik tinggi sekali bisa aja sih kalau mau naik ini kan ada namanya value investor dan growth investor buy high sell higher bisa pakai spotting pakai momentum tapi kalau saya saya udah ngincerin Adaro ini titip-titip sandal di Adaro titip-titip sandal di Pegas tanggal 29 Agustus atau di Bull Bull ini juga udah mulai nyebrang ini Bull-Bull yang orange Iyata juga saya udah ngintip-ngintip Transkore Pacific juga iya tapi dia masih di kuadran improving lalu tanggal 30 landkownnya udah naik ke atas buminya hilang Adaro nya terus Bullis Iyata juga Dewa nya jadi Bullis tapi Dewa saya gak perhatikan si Dewa soalnya sebelumnya dia udah beris September 1 September 1 sudah gak ada medko dia udah beris divergen tapi Adaro nya masih ada terus ada Siko sama Bos ini badannya panjang-panjang jauh banget dari komposit dan dia ini hati-hati dilihat lagi catnya karena tiba-tiba ngegas Siko masih tuh harus diperhatikan bisa dibedain teman-teman antara saham ADX 30 LQ 45 dan goreng kalau pakai CRG itu kan hanya pemetaan jadi kayak peta perang disitu kita bisa lihat Siko ini dibandingin Adaro DOID ENERG Transport Pacific dan DSSR nah itu aja Kak Sintia dari saya cepat kan 10 menit selesai oke thank you thank you jadi ada cacing yang bisa dipakai untuk indikator dan untuk pemilihan saham-saham tapi again harus tadi Jani udah ngingetin dibarengin sama chartnya gak bisa dilepas sendiri aja karena kadang-kadang kepalanya bisa ke kanan besokannya tiba-tiba kepalanya balik arah jadi harus pairing sama chartnya yang ada oke thank you thank you Cijani kita masuk ke sesi kita mau masuk ke sesi tanya-jawab tapi sebelumnya gimana dari IGIKO dan dari Orijin akan mengucapkan terima kasih kepada tempat pembicara sore hari ini dengan pemberian e-certificate tneng masih online online gak online gak kalau ada tneng boleh tneng yang sharing kalau tneng dari IGIKO bagi temeneng coba belum aku jadiin cohos ya temenengnya temeneng lagi di jalan gak bisa tadi izin oh oke kalau gitu mbak Siti boleh bantu aku untuk memberikan e-certificate mewakili IGIKO pada empat pembicara e-certificatenya boleh ditampilin di screen siapa nih suara atau caca atau bisa oke silahkan e-certificate pertama dari siapa dari Andrea sebelumnya udah ya terlihat ya jelas ya terima kasih om Henry jangan bosan ya untuk edukasi market hari ini wow banget dari Sukor Invest ya tinggal ikutin aja tadi ada link pribadi sama Sukor Invest Sukor Invest ini salah satu yang paling rajin adain edukasi biasanya ko Bernat ya pagi-pagi ya di Sukor Invest ko Bernat dan sekarang ada ko Henry terima kasih jangan lelah letih untuk kasih literasi sama edukasi pasar keuangan saham surat hutang makro ekonomi dan mikro ekonomi thank you untuk ini dari dari origin and ikiko om agung mungkin jadi kolektornya the origin jangan pernah capek juga sebelumnya dari aset management sebelah makanya kaget juga hari ini jadi narasumber aset management berbeda lagi nah ini teman-teman bisa lihatin beda ya pola pikirnya seorang aset management dengan pola pikirnya scalper ya kalau aset management atau manajemen investasi itu lebih ke jangka menengah dan jangka panjang jadi besok ini arah atau ARB atau itu aset management tidak memperrediksi seperti itu ya sama-sama mencari jualan sama-sama tujuannya cuman beda time frame-nya ya om agung ya tadi Endri dari Sukor sekuritas ya bukan super aset management terima kasih Brojek atau Muhammad Hamzah nama panggungnya Brojek ini aktivis di sosial media sering juga melakukan edukasi-edukasi market biasanya di Instagram Telegram tapi paling sering biasanya di Instagram setiap malam Minggu malam ya gak tahu nih nanti malam ada atau enggak tinggal ikut aja following sahamologi tadi channelnya udah saya kasih biasanya ada intipan-intipan saham yang gorengan bisa dibahas meat cap ataupun apa blue chip-nya ya sama arah IASG dan global chatnya ya thank you Jack Cijani nah ini Cijani lagi ya beberapa kali juga di The Origin mungkin ini yang ketiga atau kelima kali kali ya 35 kali terima kasih Cijani untuk bawain apa momentumnya mungkin kita akan bulan depan lagi kita akan saingkan dengan semuanya isinya wanita aku coba deh semuanya isinya wanita semua yang ada di market Cijani ada Mbak Sintia ada cerita satu lagi dari Mbak Liza Liza had analisnya dari NH Korindo aku coba ini lagi biar melihat sisi ekonomi baik itu makro mikro sama chart-chartnya atau saham apa yang patut kita cermati mungkin itu aja Mbak Sintia oke thank you kita masuk ke sesi Q&A saya akan bacakan pertanyaannya yang pertama untuk Henry ya pertanyaan dari Bambang izin bertanya Henry apa yang terjadi kalau di Amerika Serikat banyak yang tidak bisa bayar pinjaman rumah karena kenaikan suku bunga di Amerika belakangan ini kemudian oh ya ujung-ujungnya apakah bisa menjadi krisis subprime mortgage tahun 2007 ya kalau gak bisa bayar dan pertanyaan kedua adalah sektor apa yang bisa diperhatikan setelah kenaikan BBM bersubsidi dan kenaikan BI rate dan sektor apa juga yang paling terdampak dengan adanya kenaikan BBM dan BI rate silahkan Henry baik terima kasih terima kasih Bu Sintia jadi untuk Pak Bambang dulu ya jadi pertama untuk ini dibilang apakah akan bubble seperti krisis subprime mortgage ini jauh sih karena satu price earning ratio dari S&P 500 itu sekarang wajar di dalam curve yang normal saham tadi udah dikasih lihat yieldnya sekitar 4%an tapi yield obligasi itu di 3%an jadi sebenarnya ini salah satu indikator gak bubble-bubble seperti 2008 atau tahun 2000 ya ketika bubble.com yang kedua tadi secara household debt-nya itu net debt-nya itu ternyata dia udah negatif berarti udah net cash bukan net debt lagi nah jadi sebenarnya tingkat utang mereka sebesar itu bahkan tadi salah satu debt service ratio dari household di Amerika rumah tangga di sana itu udah turun berjauh jadi tinggal 7%an jadi dari tingkat pendapatan mereka hanya untuk bayar kikilan itu hanya 7% dari pendapatan mereka dibandingkan tahun 2012 an di sekitar 9%an lebih jadi ini semua gak gak kelihatan arahnya bakal krisis supreme mortgage seperti tahun 2007 dari sisi valuasi maupun dari tadi kita bicara tentang net cash yang mereka punya berarti kan gak sampai yang leverage-nya gede kalau krisis itu kan setiap kali bubble itu karena leverage mereka itu besar sekali debt-nya tapi ini jauh lebih kecil sekarang dan valuasi udah normal jadi aman Pak Bampang kalau dari sisi Pak Dutupan yang tadi data-data yang kita pelajari yang kedua sektor apa yang paling kedampak pertama dari dari ini ya dari kenaikan BBM kalau kenaikan BBM otomatis tahun depan mestinya subsidi itu akan bisa dialihin ke tempat lain salah satunya ke infrastruktur karena itu bisa teman-teman perhatiin karena memang ini anggaran untuk subsidi BBM itu 500T jadi memang karti-kader tidak bisa dialokasikan ke tempat yang lain bisa ke kesehatan apalagi kita kemarin ada kabar masuk kacar monyet yang baru misalnya ya nah ini bisa anggaran kesehatan masuk nanti misalnya ada vaksin untuk kacar monyet kita kan gak tahu kedepannya apakah ini akan dibuat kalau memang ada kesehatan dan juga untuk infrastruktur apalagi tadi sudah sempat banyak dibahas tentang IKN itu menjadi story yang menarik untuk di tahun depan karena ini subsidi BBM-nya sudah mulai dialokasikan ke tempat lain kalau dari berikutnya ketika BI-RED kalau BI-RED naik tadi salah satu sektor yang sempat sebas adalah banking ya tadi mungkin teman-teman bisa nonton lagi videonya tuh ya teman-teman bisa lihat jadi kalau banking ini kan loan growth-nya akan naik karena pertumbuhan ekonomi kita dan juga inflation ini kan akan membuat sebenarnya permintaan kredit itu bisa sekitar 10-12% tadi kalau kita pakai nominal GDP growth-nya nah ini bisa menjadi salah satu katalis kuat untuk banking terutama dia bisa naikin landing rate terus karena loan deposit ratio dia cukup di bawah level prepandemic kemungkinan dia punya likiditas cukup besar makanya dia nggak perlu buru-buru naikin deposit rate-nya nah itu salah satu kenapa banking menjadi salah satu yang menarik yang kedua kalau BI-RED naik salah satu yang kedampak cukup kuat itu adalah perusahaan-perusahaan yang masih bermani terutama dari pendanaan investor karena sekarang pendanaan investor investor harus milih antara dia masukin ke obligasi atau dia masukin ke yield obligasi Amerika atau Bank Indonesia misalnya bunganya naik tentu cost of fund-nya akan tinggi dia akan expect return yang diharapkan oleh investor yang nyuntik dana harus makin gede karena sekarang tawaran dari risk free rate-nya itu makin tinggi makin menarik jadi saya pun harus minta kalian kasih growth yang lebih tinggi untuk sesuai dengan ekspektasinya makanya salah satu sektor yang burn money ini teman-teman mesti lihat yang guidance-nya itu punya story masih cukup bagus tapi kalau dia agak sulit apalagi dalam pendanaan dalam pendanaan berikutnya dan masih bergantung dengan pembakaran uang untuk promosi dan lain-lain akan cukup berat di kondisi ketika BI dan juga Bank Sentral di berbagai negara sedang mengalami kenaikan suku bunga nah itu mungkin sektor-sektor yang cukup bisa teman-teman melihat sih terima kasih Ibu Sintia oke thank you Henry semoga terjawab ya Mbak-Mbak dengan tadi jawaban dari Henry pertanyaan berikutnya masih sekitar imbas dari kenaikan BBM untuk Agung ya pertanyaannya dari Haryanto Lunardi kenaikan BBM itu impactnya ke purchasing power di masyarakat seperti apa kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Haryanto Lunardi untuk Agung adalah sektor properti apakah akan berimbas turun karena ada potensi kenaikan BI rate sampai dengan satu business point agak beda ya Indonesia sama Amerika ya kalau tadi Henry bilang subprime mortgage agak susah terjadi lagi karena di Amerika itu kalau kita pinjam duit dari bank kalau buat beli rumah itu tenornya bisa sampai 20 tahunan beda sama kita kita cuma 5 tahun dan itu pun bunganya memang ada darah sadis kalau gue bilang bunganya tinggi bunganya di kisaran 9 bisa sampai di atas 75 ya kayaknya ya sampai 5% 5 sampai sembilanan dan itu pun yang di pack biasanya cuma satu tahun pertama selanjutnya floating ngikutin BI rate nah itu agak bikin makin susah kita punya rumah kalau di Amerika beda mereka kasihnya 20 tahunan dengan bunga yang cukup rendah dan itu sangat mendongkrak purchasing power nya investor yang ada di Amerika rakyat yang ada di Amerika gimana kalau di Indonesia kita terdampak enggak ya untuk dampak dari BBM memang pasti akan ada terutama di kalangan menengah ke bawah kita belajar juga dari tahun 2014 tapi dimana kita lihat disini dari pemerintah juga memberikan atau melakukan inisiatif memindahkan atau merealokasikan dari budget subsidi dari subsidy kepada social budget yang kita tahu saat ini sudah beberapa kali itu pemerintah menyalurkan BLT sangat banyak sekali alokasinya sekarang saja yang gajinya masih WMR 3,5 juta ke bawah itu dapat bantuan sebulan kurang lebih 600 ribu itu cukup signifikan menurut saya jadi harusnya itu bisa offset dari kenaikan fuel subsidy kepada sosial budget tadi jadi harusnya dampaknya sebesar apa harusnya tidak terlalu berdampak dalam jangka menengah kepanjang mungkin jangka pendek mungkin ada adjustment untuk sektor properti sektor properti kita kita lihat di data terakhir yang tadi saya sempat tampilkan di Ki-2 ini dari Ki-4 2021 itu sudah balik ke level 8 lebih penjualan marketing sales dari emiten-emiten yang ada di bursa yang besar-besar pertama yang menengah ke atas itu take up rate yang sekali launching di Ki-4 itu bisa 90-100% itu harganya 102M semua itu lagi-lagi bukti bahwa ya memang level kalangan menengah ke atas di Indonesia itu memang gak berdampak dari pandemi gitu itu masih disimpen banyak mereka savingnya tinggal menunggu momentum atau spending lagi seperti sekarang kejadian dari data four wheels meningkat dari data retailers meningkat properti meningkat tapi pertanyaannya dampak dari suku guna kenaikannya apakah ada pasti ada dalam jangka pendek tapi baik lagi selektif kita melihat gak bisa keseluruhan karena biasanya threshold di 2M di 2M ke bawah itu biasanya berdampak tapi 2M ke atas itu biasanya gak terlalu berdampak karena lagi-lagi purchasing power yang lebih berdampak adalah menengah ke bawah makanya kalau dari emiten kita lihat kalau didetailkan lagi dari data yang tadi saya tampilkan itu yang paling growth terbesar itu dari developer yang besar-besar yang menengah ke atas yang menengah ke bawah itu kan hanya mungkin di Ciputra yang variatif sekali segmennya kalau BSD dan Pakuan itu gak berdampak sama sekali sejauh ini kalau ke depannya harusnya dari kenaikan suku bunga dan masih berlanjut yang lebih terdampak lagi-lagi mungkin yang menengah ke bawah tapi kalau menengah ke atas rasanya gak terlalu berdampak dari penjualan properti tersebut gitu Bu Cynthia oke thank you tadi BLT yang meyakut BLT itu karena pemerintah sudah menaikkan 3 kali lipat dari kompensasi BBM tahun 2022 ini dari 152 triliun jadi 502 502 triliun kemudian ada dana bantuan langsung yang tadi Agung bilang 600 ribu 600 ribu ya untuk yang WMR 3,5 juta itu ada 9,6 triliun yang akan digelontorkan pemerintah kemudian ada 12,4 triliun yang akan dijadikan subsidi kepada keluarga yang kurang mampu 150 ribu per bulan nanti akan dapat selama 4 bulan berturut-turut untuk 20,65 juta kepala keluarga yang datanya adalah kurang mampu kemudian nanti pemerintah juga akan subsidi untuk bantuan angkutan umum dan ojek online juga untuk nelayan sekitar 2,17 triliun dan ini akan diambil dari dana transfer umum jadi ada kompensasi-kompensasi yang diberikan pemerintah ketika perta light dan solarnya dinaikkan terutama untuk transportasi dan yang menengah ke bawah tapi kalau rumah sih emang ya ya properti-properti kalau ditanya rumah 1 miliar ke atas itu gak keganggu penjualannya ya tapi yang 1 miliar 1 miliar ke atas gak terganggu terutama yang lebih up lagi 5 miliar ke atas could be itu mungkin sekarang banyak peminatnya karena banyak orang kaya baru terutama yang punya saham-saham mining ya tiba-tiba mendadak dangdut tiap hari terima duit sampai pusing duitnya mau ditaruh di mana mau udah beli rumah banyak gak cuman di Indonesia di Amerika di Australia semua lagi pada suffering mereka belanja rumah Indonesia emang hebat betul ya oke thank you Agung pertanyaan berikutnya untuk Bro Jack ini tadi pertanyaannya Jack Jack numpang nanya Jack ini dari Audi target IHSG tahun 2022 eh Desember 2022 jauh amat nanyanya kesana besok aja dulu berapa ya indeks harga saham di akhir Desember 2022 gimana prediksinya menurut Bro Jack kalau dari teknikal sih tadi sempat udah dimention ya kita masih wait and see karena masih nunggu break 7258 untuk resistennya cuman kalau misalkan memang nanti di break harusnya sih akhir tahun bisa bergerak di 73 di harga ATH 735 sampai 7400an sih jadi masih 7300 masih pendek 73 sampai 74 kirain 7258 break langsung ke 7350 terus 74 75 nggak ya range-nya bisa ke situ cuman 7258 dulu nih dipantau 7258 dulu yang dipantau jadi akhir Desember 2022 di sekitaran 7300an ya oke pertanyaannya masih untuk project dari Edwin Marcelo izin bertanya ke project konstruksi swasta apakah tidak ada yang dilirik oh tadi kan udah PT PP sama Wika eh oh itu BUMN yang swasta katanya Jack ada nggak yang swasta ada sih cuman terlalu gorengan masalahnya yang swasta jadi konsumsi pribadi aja sih sebenarnya kalian swastanya terlalu gorengan iya paling yang menarik sih ada Jekon sih cuman Jekon juga udah naik tinggi banget ya jadi konsumsi pribadi aja sih kalau yang ininya yang swasta sudah banyak banget naiknya kapan belinya justru yang diprioritasi konstruksi itu yang BUMN BUMN karena kan mau write issue gitu kan mau ada proyek gede gitu jadi yang lebih hype-nya itu tinggal nanti refleksnya kelaporan keuangan itu kan belakangan biasanya gitu aja sih kalau construction itu bulan quarter 3 itu adalah quarter untuk pembayaran jadi piutang-piutang masuk dan target dapat kerjaan baru ya untuk tahun depan jadi makanya biasanya siklusnya quarter 3 sampai 4 itu BUMN construction jadinya biasanya membaik oke dari Mas Mulwan trade plan untuk Petro request ada gak PTRO 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 sih trading plannya sih maintain by karena juga dia udah naik tinggi terus juga sekarang masih berada di atas MA20 trendnya masih oke minor sama majornya paling potensinya paling gak menguatnya 3250 selama catatannya dia bisa bergerak di atas 3100 itu aja selama masih bergerak di atas 3100 bisa ke 3250 karena uptrendnya masih gak terlalu signifikan naiknya cuman perlahan jadi pantau terus aja super resistennya oke thank you mas bro mas bro jadi mas bro cranky bro jack ini pertanyaan buat cijani dari awin dan audicandra buat jack dan cijani aja ya bro jack kan tadi udah ih nanya-nya pertanyaan eksotis apakah bumi bisa tembus 500 saya bukan diukur tapi kalau mau bilang bisa bisa aja tergantung benar ya kalau ditanya bisa di market apa sih yang gak bisa iya betul ditanya bisa bisa tapi jangan tanya kapan iya iya dari 8500 sampai gocap aja bumi bisa kok ini ditanya ke 500 menating lah sisa ini setuju setuju iya bisa aja apalagi aku beli dari 2019 pernah di gocapin aku diemin aja jadi balik lagi ke time frame atau mindset investasi aku dari 2019 itu beli di bumi di harga 77 ya terusnya di gocapin diemin begitu naik juga diemin pengen tau aja sih abis lunas mau ngapain tuh bumi pengen tau aja jadinya balik lagi jadi menurut menurut cijani 500 ini pertanyaan lebih sadis lagi dari 500 ke 1000 ke 3000 oke reverse susah amat iya dulu aja kena 8000 kan 8000 ke gocap lebih saya punya temen yang masih pegang di 8000 tuh Pak Sin aku ada temen juga Mbak Sin yang ini siapa sih Kiswoyo itu masih megang 2200 ya gak apa-apa dari bumi sampai dikebumikan kok semua ada kesempatan semua balik lagi ke risk profile ya Mbak ya jadi time frame sama risk profilnya seperti apa untuk temen-temen investor ya oke semoga menjawab ya Awing meskipun jawabannya Awing-Awingan kalau orang Cina Mbak Awing-Awingan tuh teparan ruguh ya sampai aku juga punya ini nih Mbak Mbak Sintia aku punya BEX harga 530 oh BEX jadi balik lagi yang kayak gitu-gitu kan ya risk profile ya Mbak ya jadi mau bakal berapa keberapanya lagi kalau aku sih syukur-syukur malah pengennya see the listing aku bakal figura DPRD-nya gak kerja oke ini pertanyaan berikutnya dari Audi buat Cijani nih ya Mas ya untuk situasi dan kondisi sekarang ini kita lebih baik ikut reksadana yang jenisnya equity fixed income atau money market untuk mencapai tujuan yang lebih cuan oh nanya-nya reksadana iya kalau saya capital market practitioner kan iya kalau Cijani ditanya kayak gini jawabannya adalah mendingan beli saham jangan beli reksadana gitu ya iya betul kalau ini pertanyaan yang cocoknya ini Mbak Sintia ke Mas Agung sama Ko Henry dua ini dibantu sama Agung deh yang fund manager ini kalau kondisi sekarang ikutnya beli apa ayo Gung equity beli aja beli aja reksadana ini berdikari ya sekali iklan ya Mbak iya iya baik lagi sih ke risk profile lagi ya risk apa acceptance-nya seperti apa gitu punya goals-nya seperti apa dan ya literasi pasti kan penting juga untuk diversifikasi seperti apa kita setup goals-nya kalau jangka panjang dan menengah idle money-nya bisa masuk ke equity ya equity reksadana saham gitu ya kalau mungkin yang masih belum bisa idle money-nya untuk jangka panjang ya mungkin bisa ditaruh di reksadana vis-income ataupun pasar uang dan yang pasti reksadannya reksadana berdikari manajemen investasi ya Mbak ya gitu kan iya baik lagi sih target goals-nya kalau untuk kondisi pasar sekarang sih mungkin lebih tepat masih di reksadana saham untuk jangka panik menengah tapi kalau untuk jangka menengah kepanjang ya tetap saham sih Mbak ya kalau fixed income sama money market atau pasar uang untuk kebutuhan jangka panik biasanya tabungan gantinya deposito biasanya ya buat pengganti deposito ya terutama kalau yang duit emergency fund ya bisa taruh di pasar uang karena pasar uang itu hampir sama dengan uang cash ya cuman bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan taruh di deposito bank betul betul itu buat awing dan udah jam setengah empat jadi caca akan bantu memberikan caca akan bagi-bagi hadiah buat para penanya sore hari ini silahkan caca 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 marica ya aku bacain pemenangnya ya untuk sadana BMI Indonesia saham andalan semilai 250 ribu oleh Pak Harian Tolunardi kemudian reksadana BMI Indopasar Uang semilai 250 ribu oleh Pak Bambang yang ketiga reksadana BMI Indopasar Uang obligasi mantap Edwin Marcelo terus kemudian aplikasi sahamologi Audi yang kelima free access BBK premium dan motion drive live trading Ibu Julia Timugroho yang terakhir ada Bebek goreng BKB Audi Caga dan Pak Awing Oke Thank you yang BKB hanya untuk di Jakarta aja ya karena Cijani belum buka di negara lain selain Jakarta ya untuk semua pemenang bisa lihat ada di chat di room chat untuk semua nama-nama pemenangnya dan bisa hubungi Caca untuk materi nanti kita akan share di IG di telegramnya Origin nanti di share juga di semua narasumber juga bisa dilihat di Youtubenya Origin untuk acara sore hari oke judul acara hari ini sama ya dengan isi materinya bahwa kesempatan dalam kesempitan itu selalu ada opportunities meter bullets itu emang di market itu never ending story meskipun kondisinya apa yang terjadi baik buruk maupun baik tadi kan Agung bilang ada bad news is good news kalau kata Henry bilang market news itu seolah-olah memberikan indikasi kapan kita harus jualan padahal gak cuma jualan tapi kapan juga kita harus beli karena apa yang terrefleksikan di data-data Mako so far Indonesia selalu diuntungkan dari awal tahun baik dari harga energi ketika orang krisis energi kita berlimpah dengan energi ketika orang krisis pangan sebenarnya kita ketahanan pangannya cukup tinggi jadi sebenarnya untuk jadi orang Indonesia kita bangga dengan negara kita yang kaya raya orang lain pada kedinginan dan kepanasan Eropa lagi kedinginan China lagi kepanasan mereka harus mematikan listriknya karena sudah overload pemakaiannya sehingga dominasi kebutuhan kual akan kembali lagi menggerek harga kual terutama untuk ke kawasan China dengan kawasan Eropa gas juga dengan dengan maraknya masih masih ada pertikaian antara Ukraina dan Rusia juga apa namanya saluran gas yang terbesar di Eropa itu berasal dari Ukraina dari Rusia juga itu juga terganggu pasokannya lagi-lagi mereka akan kesulitan untuk musim dingin sekarang ini Covid-nya sudah melandai tapi ada cacar monyet dan Covid kalau di China masih merupakan komok yang mengerikan kemarin ada Chengdu Chengdu adalah salah satu kota terbesar di China yang kembali lagi di lockdown karena cuman segelintir orang tapi tetap di lockdown China cukup strict dengan Covid sehingga terjadi perlambatan ekonomi yang cukup signifikan di China dan di Eropa inflasi sudah mulai berubah jadi stakplasi jadi ketakutan inflasi tinggi sudah tidak terlalu menjadi hantu yang mengerikan tapi buat di kita kenaikan suku bunga lanjutan kemudian adakan dampak dari kenaikan petal light dan solar mungkin akan sedikit harus terganggu di kita kalau tidak terganggu rasanya terlalu songong marketnya pasti harus ada impact di kitanya dampak sedikit dari kenaikan tapi kemudian market biasanya akan beradaptasi lagi karena lagi-lagi subsidi-nya memang harus diperhatikan karena tidak bisa semuanya digelontorin tetap kita harus bisa nafas baik BI maupun Ibu Serimul Pak Peri maupun Ibu Serimul pasti selalu menjaga baik itu rupiahnya kita maupun GDP growth-nya kita kalau teman-teman perhatikan GDP growth-nya kita selalu ada di angka 5% yang stabil meskipun kondisi market dan kondisi ekonomi kita gonjong gajing biasanya kita perbuannya stabil di 5% oke acara kita sampai di sini semoga overall investment talk dan topik yang diangkat pada sore hari ini Turbulence Amid Opportunities Amid Turbulence bisa menjadi bagian dari masukan teman-teman untuk memilah-milah mana saja saham-saham yang harus dihindari mana saham-saham yang harus dipacari dipacari dihindari dan dipacari dipacarinya cuma sesaat kalau yang scalper kalau buat yang long term bisa panjang kita akan ketemu lagi semoga apa yang kita sudah sampaikan dan sharing sore hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya buat para pemenang silakan ya dilihat lagi dan hubungi di caca di nomor handphone dan nomor telegramnya dia kemudian untuk semua narasumber ada Henry ada Muhammad Hamzah ada Jani ada Agung Ramadhani terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah hadir dan mau sharing di hari minggu ini ya semoga di next event kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda dengan audiens yang berbeda untuk semua yang sudah berpartisipasi sore hari ini juga saya mau cakap terima kasih saya Sintiana Deak mewakili Origin dan IGIKO mengucapkan terima kasih lagi buat semuanya kita akan jumpa lagi di event investment talk bulan depan dengan isu-isu yang hot yang ada di market buat teman-teman semuanya oke Kangkus mau nambahin sesuatu sebelum selesai paling bulan depan kita adakan tanggal awal bulan ya setelah The Fed ya setelah The Fed kurang lebih di tanggal berapa enaknya tanggal 2 ya mungkin 2 Oktober ya oke kita tampilkan para wanita di market kita coba selama ini kan cowok-cowok terus nih mungkin bosan kali ya lihat cowok-cowok terus kita tampilin lagi yang kedua wanita-wanita in the market terusnya untuk pemenang-pemenang tadi ya tinggal ikutin follow di channel ini kita blast di Origin sama di Smart Trader kebetulan Caca akan ada di multi-boteh mungkin itu aja terima kasih semuanya untuk para narasumber pasirnya di Origin Igiko kita tutup acara sore ini dalam hitungan 5 detik 5 4 3 2 dan 1 terima kasih semuanya jadi Terima kasih